Oke, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan seluruh partisipan dari webinar siang ini. Perkenalkan saya Rezki Reza Pratama, saya eksekutif redaktur di seriagri.id yang akan memandu awal acara pada kesempatan kali ini. Nah, pertama kali saya akan melakukan pemberian hadiah terhadap penulis terpopuler di kolom kanal gagasan seriagri.id yang mendapatkan hadiah sebesar 10 juta untuk satu orang pemenang di setiap bulannya. Nah, acara pemberian hadiah gagasan ini sudah berlangsung selama lima kali atau lima bulan. Nah, menang pertamanya ada Reza Bangun Mahardika dari mahasiswa UGM periode September 2020. Ada Marco Ferdian Nanarianin, mahasiswa UGM juga, dari periode Oktober 2020. Terus ada Raja Ahmad Nur Fikri, di mahasiswa IPB, di periode November 2020. Ada Gigi Pranandi, dari mahasiswa UNILAH, periode Desember 2020. Dan yang terakhir di bulan Januari ini ada Nitya Agustini KA. Nah, dia seorang profesional muda dari sebuah media riset di Yogyakarta. Nah, kemudian kedua kita akan mengadakan webinar dengan tema Mampukah Pertanian Menjaga Ketahanan dan Suas Medapangan di Masa Pandemi yang berangkat dari kondisi pertanian Indonesia saat ini. Nah, rangkaian acara ini telah dihadiri oleh Bapak Nur Jaman Mukhtar selaku pemimpin redaksi Sariagri.id. Juga ada Dr. Sahara, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi IPB University yang juga inisiator dibuatnya kolom gagasan Sariagri.id. Selanjutnya ada Ibu Lulu Nur Hamidah, MSI MPA, anggota Komisi 4 DPR RI. Selanjutnya ada Dr. Andrico Noto Susanto, SPMP, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Kementerian Pertanian. Selanjutnya ada Dr. Sunanto, SSTMP, Kepala Dinas Pertahanan Pangan Daerah, Kabupaten Berobongan, Jawa Tengah. Selanjutnya ada Dr. Tegu Endaryanto, SPMSI, Ketua Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Selanjutnya ada Gigi Pranandi, mahasiswa Universitas Lampung, pemenang tulisan gagasan periode Desember 2020 lalu. Dan tentunya ada Nitya Agustini KA, pemenang tulisan gagasan di Sariagri, periode Jadwari 2021. Pak Edy belum tersebut, Pak Edy. Pak Edy Santoso, Dr. Edy Santoso, Profesor. Oh iya, Pak Dr. Edy Santoso. Selamat hadir, Pak. Partner kita, partner kita. Siap, siap. Oke, saya lanjut. Nah, sebagai pembuka acara. Ada satu lagi, Ibu Justika. Ada satu lagi, Ibu Justika. Itu senior banget, Justika Baharsyah, Menteri Pertanian zaman Pak Harto. Selamat siang, Ibu. Alhamdulillah Ibu masih sehat. Senang saya melihat Ibu. Selamat siang, Ibu. Oke, sebagai pembuka acara nih, kita saksikan dulu video company profile Sariagri.id berikut ini. Selama ratusan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sawah, kebun, dan laut jadi elemen penting. Petani, melayak, peternak, memintal harapan. Menjaga perut tiap manusia di jengkal-jengkal rumah. Dari keringat mereka, terlahir sajian nasi hangat, ikan, dan daging lezat di meja makan. Tapi, nasi pejuang pangan ini kerap tersisihkan. Terlempar dari pusaran sejarah. Suara mereka hanyut dalam kegembiraan kita. Untuk itu, kami hadir menyuarakan tiap keluh dan kabar dari lahan petani, kandang-kandang peternak, dan tambak-tambak peringkatan. Kami, Sariagri.id. Sariagri.id menyajikan informasi seputar dunia argikultur dan multikultura. Mengorek informasi dari petani dan ahli, mengolahnya secara berimbang dan terpercaya. Gagasan baru, inovasi, kisah inspiratif akan hadir di layar ponsel, tablet, dan komputer Anda dengan format informatif dan segar. Kami akan membuka cakrawala Anda, membawa masuk ke dunia petani, nelayan, dan peternak. Dari desa, kota, hingga pulau terluar di Indonesia. Setiap orang membutuhkan informasi. Tentunya yang akurat dan cepat. Sariagri.id hadir untuk Anda dengan beragam informasi dari dunia pertanian. Seperti perkebunan, kortikultura, pangan, perikanan, peternakan, hingga teknologi pertanian. Sariagri.id menghadirkan secara lengkap dan mendalam hanya untuk Anda dan dunia pertanian Indonesia agar lebih maju, modern, dan bermakabat. Sariagri, media informasi pertanian, terlengkap dan terdepan. Nah, langsung aja nih kita ke Bapak Nur Jaman Mukhtar, selaku pimpinan redaksi dari Sariagri.id. Apa nih, Kang Nur? Antusiasat statement terkait pemberian hadiah tulisan gagasan yang sudah periode kelima ini. Silakan, Kang Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin Pak Edi. Kemarin saya hadir di rakernasnya Peragi saya. Jadi, saya nguping di rakernasnya Peragi. Ada nasihat yang saya terngiang-ngiang sampai sekarang dan itu sesuai dengan misi kita. Yaitu dari Profesor Ibu Yustika Baharsa. Jadi, yang terngiang yang di teringat saya, beliau berpesan adalah mohon dikoreksi Ibu kalau salah. Jadi, Ibu Yustika mengingatkan jangan sampai pertanian ini dijauhi sama anak-anak generasi muda atau generasi milenial. Saya bilang, ini menohok sekali pesan dari Ibu Yustika ini. Jadi, pertanian kita... Jadi, pertanian kita pesan beliau itu bagaimana bisa menghadirkan para milenial minat para milenial ini untuk bertani. Dan itu adalah tentu tugas kita bersama terutama para stakeholder di bidang pertanian. Disitulah Sari Agri hadir. Sari Agri hadir mencoba menjembatani sebagai media, menjembatani bagaimana mengkomunikasikan antara petani yang selama ini dikesankan kumuh, yang selama ini dikesankan terisolir, dan seterusnya. Sehingga minat untuk bertani menjadi para milenial menjadi tidak... Tidak apa namanya, tidak menarik lagi. Nah ini kami hadir, apa namanya, media Sari Agri ini hadir bagaimana menjembatani itu. Sehingga kalau bapak-bapak melihat, kalau bapak-bapak melihat, format Sari Agri itu millennial-friendly medianya. Nih, kalau kita lihat misalnya media Sari Agri ini, ada yang namanya, ini yang bulat-bulat ini namanya, namanya kita sebut kalau di dunia millennial itu, apa, Zak, namanya, Zak? stories, Kak, stories, stories, stories. Ah, stories. Ini gaya millennial, Bu. Jadi kalau diklik, hari. Ada yang hidup, Bu. Halo? Nah. Ada satu ide. Ini kami punya yang namanya gagasan. Ini gagasan ini salah satu rubrik ataupun fitur kanal yang memberikan kesempatan kepada semua pihak yang memiliki gagasan untuk memajukan pertanian kita. Nah, sebagai daya tarik untuk para penulis itu, setiap bulan, kepada tulisannya yang paling banyak dibaca, kita siapkan 10 juta rupiah. Jadi tidak pandang dulu siapapun yang tulisannya mendapatkan pembaca paling banyak, itu akan kita kasih hadiah dalam bulan itu 10 juta rupiah. Tentu yang lain punya kesempatan di bulan berikutnya. Ini kalau kita lihat salah satu peserta di sini ada yang namanya, maaf saya sebut namanya ya, namanya dokter Sahara. Mohon maaf, Ibu. Saya sebut nih. Tulisan dokter Sahara. Nah, ini tulisan dokter Sahara ini sudah ditonton oleh 670 orang. Padahal beliau baru masukin. Jadi kami tunggu karya bapak-bapak semua di kanal gagasan ini tugas mahasiswa, tugas-tugas dari bapak-bapak daripada disimpan di file yang dibiarkan begitu saja lebih baik disimpan di gagasan dan akan banyak dibaca oleh semua orang. Jadi ini itu ide gagasan itu seperti itu dan apa namanya setiap bulan akan kita lihat siapa yang menang di gagasan ini. jadi bapak-bapak nah kali ini yang 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 memenangkan ya kali ini yang memenangkan gagasan kali ini bulan ini itu yang beruntung bukan beruntung beliau bekerja keras bekerja keras mengumpulkan pembaca namanya Nitya Nitya yang mana Nitya Nitya hadirkan selamat siang pak ya saya hadir yang mana Nitya halo pak oh iya Nitya Agustini Agustini kalah eh kamu kenal dengan Reza Bangun gak iya pak saya yang ketemu dengan pak Nurjaman ketika ke Jogja kemarin pak oh jadi waktu ke Jogja ketemu saya iya langsung lempar tulisan iya pak Alhamdulillah Alhamdulillah pak eh uangnya udah dipake apa wah iya ini sih pak cukup memotivasi iya silahkan kirim lagi siapa tau 10 juta nanti dapet lagi nah iya pak untuk menyerahkan kita serahkan langsung Jogja silahkan kang diserahkan kang oke untuk menyerahkan ini kepada Nitya secara simbolik kami mohon Pak Teguh Endaryanto dari Unila untuk menyerahkan secara simbolik kepada Nitya Agustini hadiah hadiah 10 juta uangnya udah ditanser sudah pak monggo Pak Teguh baik terima kasih Pak Nur Zaman baik yang pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Nitya Agustini ya yang telah menjadi pemenang ya dalam bulan bulan Januari nanti ya ya pak betul pak bulan Januari dengan topik judulnya cara membuat desa wisata pertanian yang berkelanjutan lesson learn dari agrowisata ini luar biasa ini mbak Nitya jadi cerita di dalam apa namanya tulisannya ya mulai bicara tentang bagaimana menariknya desa wisata termasuk untuk terkait dengan eko ya eko agrowisatanya jadi ada pendidikan di dalam wisatanya dan bahkan mencoba untuk menyampaikan kalau mau bikin desa wisata begini loh katanya harus ada komitmen dari pemilik atau warga di sekitarnya ya kemudian tetapkan tujuannya kemudian promosikan digital marketing ini memang wilayahnya kaum milenial nih pak Nur Zaman yang tidak kalah penting ternyata ada satu sisi yang harus dilakukan adalah capacity building peningkatan kapasitas yang harus dilakukan baik jadi dengan demikian selamat kembali untuk Nitya Agustini dan secara simbolis ya dan mengucapkan bisilah rohmanirohim diserahkan hadiah ya senilai 10 juta juara gagasan terkavorit teriode Februari 2021 ya mudah-mudahan tetap terinspirasi dan membuat gagasan dan ide-ide baru demikian terima kasih sekali lagi selamat buat Nitya ya terima kasih Pak Tegu oke terima kasih Pak Tegu eh Nitya kita kasih kesempatan bicara ya nah ya ini oke ini ini Ibu Luluk Amaida MSI MPA nih ya anggota komisi 4 DPR RI terus juga ada dokter Andriko Noto Susanto nah apa nih Nitya ada yang mau disampaikan gak nih silahkan Nitya ya terima kasih Pak Nur Jaman terima kasih Pak Reski saya sangat merasa bahagia sudah bisa berpartisipasi dalam kegiatan gagasan ini karena jujur saja saya juga aktif gitu di tempat saya bekerja di Forbill Institute untuk mainstreaming isu pertanian terutama untuk anak muda gitu jadi tulisan yang saya buat ini memang terinspirasi dari pengalaman saya berinteraksi secara aktif dengan banyak sekali petani-petani kelompok tani BUMDES di berbagai macam daerah terutama di Yogyakarta yang sangat inspiratif gitu yang bisa sukses membangun bukan hanya menjadi lombong pangan di desa-desa tapi juga melalui pengembangan desa-wisata jadi dia punya banyak sekali pemasukan untuk membangun kesejahteraan masyarakat di level desa dan menurut saya ini perlu untuk direplikasi makanya saya berupaya juga melalui gagasan ini untuk menyampaikan gitu ide-ide dan juga pengalaman dari Yogyakarta mantap ada lagi oke terima kasih Nitya sekali lagi selamat buat Nitya yang sudah jadi pemenang di kanal tulisan gagasan seri agri.id nah ini buat seluruh partisipan dari webinar ini jangan lupa untuk melakukan absensi ada di kolom chat silakan diikuti alur absensinya nanti administrator yang akan melakukan checklist nah bagi seluruh partisipan nanti setelah tiga orang pembicara webinar menyampaikan pendapat kami akan buka sesi pertanyaan yang dimana para partisipan bisa tulis di kolom chat nanti akan ada hadiah menarik nih bagi enam orang pertanyaannya yang terbaik jadi nanti kita bikin dua sesi di pertengahan sesi webinar dan di akhir pertanyaan dari sesi webinar ini nah dari saya sampai disini dulu langsung kita masuk ke webinar yang berjudul Mampukah Pertanian Menjaga Ketahanan dan Swas Madapangan di Masa Pandemi yang akan dipandu oleh Dr. Sahara Selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa Baik langsung ya Pak Reza Silahkan Bu Langsung Bu Baik sebagaimana yang diperkenalkan oleh Pak Reza tadi nama saya Sahara gampang sekali diingatnya Bapak Ibu saya adalah Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor dan dari Bogor saya akan memandu acara webinar ini hingga selesai sebagai informasi ya memang kalau kita lihat para pembicara tadi ini ada enam ya sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Mas Reza tadi ini luar biasa ada perwakilan dari policymaker Ibu Lulu Nur Hamidah di sini lalu ada decisionmaker Bapak Andriko Noto Susanto dan Bapak Susanto lalu ada juga perwakilan dari akademik dua satu profesor dan satu profesor yaitu Pak Edi dan Pak Teguh dari Lampung Pak Edi sendiri dari Bogor nah di samping itu ada mahasiswa yaitu Mas Gigi Pranandi sebagai pemenang gagasan periode Desember yang lalu jadi total ada enam pembicara nah Pak Nur tadi Bapak menyampaikan pesan dari Ibu Justika bahwa pertanian ini jangan sampai ditinggalkan oleh generasi muda jadi tenang Pak ya Bapak Ibu sekalian ya saya kalau setiap webinar di Sari Agri ini selalu membawa mahasiswa saya hari ini saya membawa sekitar 70 mahasiswa saya dan sebagaimana yang kita ketahui mereka itu adalah generasi milenial yang akan meneruskan perjuangan kita untuk mengembangkan sektor pertanian di Indonesia jadi mudah-mudahan regenerasi tadi akan berlangsung dengan apa lancar amin baik Bapak Ibu karena keterbatasan waktu mungkin langsung saja kita mulai sesi yang pertama sebagaimana yang Mas Reza katakan tadi ini hari ini luar biasa ya ada 6 hadiah nanti itu senilai 100 ribu rupiah ini buat mahasiswa lumayan nih buat beli pulsa kan kuliah daring terus ya jadi ada nanti setelah sesi pertama tiga pembicara dulu yang akan mempresentasikan slide mereka lalu kemudian ada tiga penanya Anda sudah bisa menuliskan pertanyaan jika memang nanti setelah pembicara pertama atau kedua atau nanti kalau mau menunggu sampai ketiga di kolom chat nanti akan kami pilih tiga penanya yang terpilih itu nanti akan dijawab langsung oleh para presenter di sesi satu lalu kemudian di sesi kedua ada tiga pembicara lagi nah nanti di situ para peserta bisa mengajukan tiga pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan lagi lalu kemudian kami pilih lagi pertanyaan tersebut dan nanti di akhir enam penanya tersebut akan langsung diberikan hadiah sebesar 100 ribu rupiah jadi ini cash and carry silahkan nanti untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu pembicara baik langsung saja disini sudah hadir Ibu Lulu Nur Hamidah beliau merupakan anggota Komisi 4 di PRRI selamat siang Ibu mungkin kalau Ibu berkenan langsung saja untuk mempresentasikan terkait pembangunan pertanian di Indonesia lalu kemudian upaya untuk mencapai suasembada pangan atau kalau ada kebijakan lain yang terkait dengan pembangunan pertanian di Indonesia Mangga Ibu Lulu waktunya 10 menit silahkan ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat siang selamat siang terima kasih saya yang sangat kanjung juga dan lagi memahas yang sangat penting yang terkait dengan pangan ini jadi yang pertama mungkin saya memulai karena mungkin waktunya yang terbatas dan bukan rasanya banyak di samping itu saya juga yang ingin belajar yang pertama adalah pangan yang pertama adalah dari pertanyaan sederhana pangan ini sebenarnya untuk siapa jadi saya terinspirasi dari satu kisah ini kisah rakyat kayaknya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kisah rakyat di daerah Sumatera Selatan mungkin genting-gegenting saya pernah nanya itu ke teman saya jadi bagaimana kisah ini dimulai dari ada anak yatim anak kecil yang tinggal dengan ibunya dan mereka petani sederhana tapi anak ini mengeluh kelaparan jadi tinggi-tinggi itu mengeluh lapar dia berintis karena lapar dia harus sabar menunggu ibunya untuk merampungkan semua kerja-kerja bertaninya dia kalau di dalam kisah itu disebutkan harus menabas ladang membersihkan ladang lalu membakar ladang dalam konteks secara tradisi kemudian juga menanam padi lalu memanennya sampai kemudian mengirik atau bahkan menampinya sampai kemudian juga menjemur gabah yang sudah dipanen sampai kemudian ditanak dan itu disajikan ke piring sang anak ibu-ibu sekalian dari kisah ini dalam perjalanan sang ibu yang memulai dari ladangnya atau katakanlah dari sawahnya hingga sampai ke piring sang anak ini harus membutuhkan perjuangan yang sangat panjang dan waktu yang relatif juga lama hingga pada saat dimana seharusnya anak ini akan menikmati beras yang disajikan oleh ibunya sang anak harus meninggal dunia dalam kondisi kelaparan kisah ini sangat mengintuh hati saya walaupun saya tidak bisa secara mendalam punya penghayatan dengan bahasa yang diceritakan melalui turun-turun di tanah tetapi ini memberikan pesan yang sangat mendalam bagaimana ketahanan pangan di lingkup keluarga-keluarga itu menjadi isu yang menjadi sangat penting sebelum kita bicara tentang katakanlah ketersediaan dan juga ketahanan pangan di level negara atau di level komunitas jadi mari kita cek kembali bagaimana ketahanan pangan di keluarga-keluarga di Indonesia terutama keluarga-keluarga yang masuk kategori keluarga miskin keluarga yang marginal atau bahkan mereka yang memang berada di temut area yang jauh dari mungkin pantauan dan kehadiran negara yang mereka harus susah menyediakan pangannya nah kisah rakyat seperti ini pasti tidak dibangun dari ruang kosong bukan hanya sekedar pengantar tidur atau bahkan hanya sekedar memberikan pesan jangan sia-siakan makan dan habiskan kalau memang kita punya makanan di tiring tetapi ini pasti dari dari satu pengalaman batin dan juga bisa jadi spiritual yang memang hidup sehari-hari dialamin oleh para keluarga-keluarga petani kita nah ibu bapak sekalian dari sini kemudian kita melihat naik sedikit ke atas bahwa hak atas pangan tentu harus kita tempatkan sebagai hak atasi manusia pemenuhan atas pangan pemenuhan atas gigi nutrisi dan pangan yang sehat pangan yang berkualitas sekaligus pangan yang aman untuk dikonsumsi manusia merupakan hak asasi dan menjadi kewajiban yang secara konstitusional itu harus dipenuhi oleh negara nah kalau sudah sampai pada tahap ini maka menjadi sangat penting sekali untuk kita menarik posisi negara ketika kita membicarakan isu yang terkait dengan pangan nah ketika pangan sebagai hak asasi manusia maka disitu ada kerja-kerja yang memang wajib dilakukan oleh negara untuk bisa memastikan bahwa seluruh warga negaranya terlupa kecuali khususnya mereka yang marginal memang ya karena kalau misalkan negara tidak hadir mereka pasti akan memiliki persoalan untuk pemenuhan pangannya ini ini harus menjadi apa titik soal kita ketika membicarakan isu ini undang-undang tentang pangan misalnya terkait dengan ketahanan pangan atau ketersediaan pangan itu juga dikenal hanya saja kalau di undang-undang pangan kita luar biasa ya karena bukan hanya sekedar bagaimana negara punya kesanggupan punya ketercukupan atau ketersediaan pangan akan tetapi juga kita mengenal istilah kemandiran dan kedaulatan pangan dimana di situ negara dianggap bahwa ia bisa keluar dari kerentanan dan bahkan krisis kalau ia bisa menyediakan pangannya secara mandiri dan menyukupi kebutuhan pangannya secara mandiri bisa memproduksi secara cukup untuk pemenuhan kebutuhan pangan seluruh warga negaranya tanpa kecuali nah nanti di sini kita akan lihat bagaimana kebijakan negara apakah sesepangatnya sama dengan undang-undang pangan yang ini juga dihasilkan dari satu proses yang saya kira sudah menghimpun segenap pikiran-pikiran yang sangat baik dan juga aspirasi dan partisipatif dari seluruh lapisan masyarakat termasuk juga dari kalangan akademisi kalangan NGO dan lain sebagainya sebelum sampai di situ saya mungkin ingin sedikit menyampaikan yaitu laporan dari State of Food Security and Nutrition atau SOFIE tahun 2020 di mana angka kelaparan dianggap ini terus meningkat terutama nanti kita ketahui di masa-masa yang sekarang bahwa ada peningkatan 10 juta dari tahun 2019 hingga tahun 2020 dan kemudian naik menjadi 60 juta sejak tahun 2014 kemudian peringkat Indonesia kalau menurut Global Hunger Index tahun 2019 maka Indonesia juga menempati peringkat ke-70 di antara negara-negara yang lain dan tentu ini kondisi yang sangat-sangat serius mengingat Indonesia ini kan sebenarnya negara agraris akan tetapi posisi Indonesia masih dianggap sangat-sangat terentan dan sangat mengkhawatirkan bahkan dibandingkan dengan negara-negara yang lain katakanlah 117 hingga 110 negara yang lain ada apa gitu ya ada apa dengan negara kita ada di mana sebenarnya kita meletakkan posisi agrikultur kita dalam kebijakan negara atau pemerintah di semua level sehingga kita bukan hanya dipertanyakan persoalan kedaulatan pangannya akan tetapi justru masih menghadapi ancaman dari sisi kesanggupan kita untuk menyediakan pangan untuk rakyat secara mandiri ataupun merdeka nah indikator yang disampaikan kenapa kemudian Indonesia masih menempati posisi yang ke-70 dan termasuk dianggap sebagai yang sangat rentan yaitu dilihat dari supply pangan yang layak jadi dilihat layak atau tidak layaknya kemudian juga persoalan kizi jadi kekurangan kizi pada balita itu juga menjadi penilaian seperti yang mungkin ibu bapak sekalian ingat bahwa sejak Indonesia Merdeka hingga sampai sekarang nih yang namanya angka stunting ya itu masih aja rangenya dari itu ke itu kita masih belum bisa menembus angka yang bisa ditoleransi misalnya 20% karena kita masih rata aja masih sekitar 30-an persen bahkan di Dapil saya juga masih sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata stunting di Jawa Tengah dan lebih-lebih lagi di bawah nasional padahal daerah kabupaten saya itu penghasil beras ke-9 terbesar di Indonesia kabupaten kami ini menurut dirijen tanaman pangan menyumbangkan beras salah satu yang terbesar di Indonesia karena berkontribusi sampai ke 9 terbesar akan tetapi di situ juga angka stuntingnya masih sangat tinggi nah ketidak konsistenan antara kemampuan kita melakukan penyediaan itu sama kemudian penurunan angka stunting tentu ini juga menarik untuk dipertanyakan secara kritis ada apa apakah ada kebijakan yang yang keliru yang diterapkan sehingga nuonsewuk misalnya pembangunan kita tidak selalu bergaris lurus antara pertumbuhan dan di sisi lain tingkat kesejahteraan ya bagi warga negaranya khususnya mereka yang sangat membutuhkan nah kemudian yang berikutnya yang penting untuk kita catat bahwa di masa pandemi ini ternyata kondisi pangan secara keseluruhan di berbagai belahan dunia juga dalam kondisi yang sangat buruk karena penerapan lockdown kemudian basis-basis produksi pangan untuk sementara itu ditutup kemudian ketidakadaan ketenaga kerja di sektor pangan karena di beberapa negara perbatasan itu juga ditutup dan di Indonesia sendiri misalnya beberapa waktu yang lalu juga mengalami situasi yang lebih kurang sama bahkan sayur-mayur dari Bogor aja itu tidak bisa mudah untuk bisa masuk di Jakarta padahal disana panen tetapi penduduk di Jakarta itu kesulitan untuk bisa mengakses itu karena ada situasi apa namanya kebijakan yang terkait dengan pandemi meskipun kemudian ini yang pelan-pelan diurai oleh pemerintah karena kalau tidak ya pasti agen bencana yang lebih serius dari itu nah karena adanya pandemi ini maka sebenarnya akan ada potensi kelaparan yang sangat meningkat bahkan kalau menurut catatan Bloomberg tahun 2020 kemarin kematian yang diakibatkan oleh kelaparan ini justru meningkat dibandingkan dengan jumlah mereka yang mati karena terinfeksi COVID-19 nah Ibu Bapak sekalian yang saya hormati 270 juta rakyat Indonesia yang semuanya berhak untuk mendapatkan pemenuhan pangan secara berkualitas sehat dan aman termasuk juga halal saya kira ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kerja-kerja yang terkait dengan pangan ini memang tidak terganggu ya misalnya mulai dari produksi kita terus mengingatkan kepada pemerintah dalam ini Kementerian Pertanian untuk membuat estimasi yang benar-benar bisa real untuk bisa dilakukan jadi bisa terukur kita gak ingin diberikan janji yang yang sangat optimis tapi sebenarnya kemampuan kita ada gangguan jauh lebih baik kalau kemudian situasi yang dihadapin kita kondisi yang ada itu dipaparkan atau dipresentasikan secara terbuka sehingga kita kita bisa berangkat dari titik tolak yang mungkin kita sadari bersama untuk mencari terobosan-terobosan lain agar pemenuhan atau ketersediaan pangan dan ketahanan pangan itu menjadi tidak terganggu tetapi kalau misalnya kejujuran yang terkait dengan kekuatan produksi kita ini tidak tersampaikan secara terbuka maka kita juga akan sulit untuk bisa memperkirakan apakah sebenarnya Indonesia ini sudah benar-benar aman dalam masa-masa sekian bulan ke depan atau sampai satu hingga dua tahun yang akan datang dan ini yang kemudian kita khawatirkan sebenarnya terutama ketika bencana alam saja misalnya yang kemarin punten bulu luluk dua menit lagi ibu di mana-mana ternyata ini juga menghancurkan sebagian pusat-pusat perutangan di Kalimantan di Jawa Barat bahkan kemudian di Jawa Timur dan lain sebagainya nah hal-hal semacam ini menurut saya harus diantisipasi nah oleh karena itu kenapa kemudian kebijakan tentang pangan tidak serta menjadi tanggung jawab dan pertanian itu satu bahwa ini terkait dengan kebijakan pangan ini terkait dengan politik tinggi yang harus menjadi apa komitmen besar bagi pemerintah kita harus selalu ingatkan kepada pemerintah bahwa jangan main-main dengan urusan pangan politik anggaran kita harus kelihatan dan benar-benar terlihat undang-undang cipta care sudah menimbulkan kegelisahan buat kita karena ini sebenarnya ada pasal yang sebagiannya menjadi ancaman bagi pemenuhan ke atas pangan karena adanya kemudahan oleh fungsi lahan untuk industri atau fungsi lahan misalnya perkebunan dan pertambangan yang sebelumnya ada dan sekarang demi dan alasan investasi juga itu kemudian diperbolehkan dan kemudian kita juga akan ketemu dengan kebijakan dihidirnya dimana produksi-produksi pertanian kita akan ketemu juga dengar prinsip-prinsip dan sistem tata kelola perdagangan yang belum tentu itu akan berpihak kepada usaha-usaha di hulunya nah ini yang saya bilang bahwa ini gak hanya berkait dengan kementerian pertanian kalau misalnya sayur makhluk sudah ditanam dengan luar biasa oleh petani kita tetapi kalau gak ada perlindungan pascakan di tingkatan harga di pasar dan kemudian tanah kelola juga tidak diatur secara berkeadilan maka ya sebenarnya kita akan membiarkan petani kita untuk berjuang sendirian dan juga mengatasi hidupnya dan mati hidupnya sendiri nah yang terakhir setengah menit boleh ditambahkan bahwa kita sangat menyayang tengarah bahwa pemerintah ini tidak benar-benar memiliki keberpihakan yang sangat kuat untuk bisa memperkuat ya sektor agrikultur kita bukan hanya pertanian sebenarnya tapi juga termasuk perikanan dan kelautan juga disitu yang unsur kehutanannya karena reko pusing yang diatas namakan untuk penyediaan vaksin covid ternyata juga mengorbankan anggaran untuk pangan nah seharusnya ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah kalaupun harus ada potongan anggaran harusnya dicarikan dari sumber-sumber kementerian yang tidak secara langsung yang terkait juga dengan kebutuhan dan pemenuhan sehari-hari karena pangan tidak bisa dikoda orang yang butuh pangan orang sehat orang yang butuh imun juga butuh kecukupan gizi dan lain sebagainya nah saya kira ini hanya pemantik dari saya intinya komisi 4 akan mencoba melakukan kerja yang terbaik untuk mengawasi kerja-kerja pemerintah sekaligus juga memberikan dukungan kalau memang ada kebijakan yang dibutuhkan agar pertahanan kemandirian pangan ini benar-benar bisa kita lakukan termasuk juga melakukan dukungan dan dorongan koordinasi dengan kemungkinan dan kelembagaan yang kait sehingga persoalan pangan memang harus menaikkan levelnya menjadi persoalan negara bukan hanya urusan satu saya kira itu ibu bapak kalian terima kasih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa ibu lulu memang waktu ya bu ya harusnya bisa lebih lama lagi ya mungkin nanti akan saya undang ya ibu kalau ibu berkenan nanti di kuliah umum di IPB ya bu ya ini karena tadi ibu menyoroti mulai dari ketahanan pangan di tingkat keluarga lalu kemudian sampai di level apa negara tadi ya lalu kemudian berbicara permasalahan-permasalahan tadi di waktu yang sangat sempit ini tadi ya termasuk stunting lalu kemudian bencana alam yang mengaruhi produksi dan sebagainya lalu berbicara juga terkait kebijakan ini komplit sekali ya kebijakan hulu hilir tadi ibu katakan lalu kemudian ada apa komitmen bersama kemauan politik yang kuat termasuk yang terakhir tadi membahas atau menyoroti terkait refocusing anggaran baik terima kasih ibu lulu luar biasa sekali bukan pemantik diskusi ya saya kira itu udah lengkap sekali ya jadi kalau bapak ibu ada yang ingin bertanya silahkan di kolom chat dituliskan nah yang berikutnya ya saya akan panggil bapak bapak dokter anrico kepala pusat ketersediaan dan kerawanan pangan kementerian pertanian bangga bapak bangga bapak silahkan waktunya 10 menit siap saya bisa share paparan sudah kelihatan pak sudah kelihatan pak sudah kelihatan terima kasih sebelumnya bapak bapak sekalian ketahanan pangan masa depan dan peran milenial menuju pas mata pangan nasional kemudian tema webinarnya juga sangat menarik mampukah pertanian menjaga ketahanan dan suatu pada pangan di masa pandemi jawabnya harus mampu karena kalau pertanian tidak mampu menjaga ini yang terjadi adalah kita sudah pandemi kita ada di lanina kemudian pangan kita tidak aman tentu cita-cita membangun ketahanan pangan akan menjadi sangat tidak kita harapkan jadi covid masih terjadi ini kami setiap kali bisa di slide show pak bisa di slide show nah ya pak sudah itu dulu ya oke ya silahkan jadi pandemi masih berlangsung kami memantau hari per hari posisi pertanggal 15 kemarin ada tambahan sekitar 6 ribuan tetapi yang juga mengembirakan adalah yang sembuh juga terus meningkat ya jadi mudah-mudahan covidnya tidak masuk ke desa-desa bu sehingga kawan-kawan petani kita masih tetap bisa bertanam karena memang infonya di desa tingkat penyebaran covidnya sangat kecil yang besar yang besar adalah di kota-kota jadi ini saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh bu dulu ini adalah selalu kita state karena memang ini adalah hati kita di dalam menjaga ketahanan pangan nasional Menteri Petanian mengamanatkan kepada kita tidak boleh ada 270 juta pendulian yang bersoal dengan pangannya bahkan kita diminta untuk berdaulat pangan dari mandiri pangan kemudian berdaulat pangan disitu ada tiga fondasi besar di dalam pertahanan pangan yaitu ketersediaan ketercangkauan dan pemanfaatan kemudian sekarang dimuati dengan keamanan pangan itu tidak boleh bersoal dan sebaliknya dari 270 juta itu harus menjadi individu-individu yang hidup aktif sehat produktif secara berkelanjutan sehingga sebagai dasar membangun manusia seujurnya ini kerangka pikir yang selalu kita jadikan dasar bahwa situasi ketahanan pangan yang kita harapkan itu berasal dari sumber daya dan lingkungan strategis jadi kalau sumber daya dan lingkungan strategis ini berubah maka apilar ketahanan pangannya juga akan menyesuaikan kesan jadi di tanah pertumbuhan penduduk yang sekarang 250 juta baru dirilis DPS kemarin kemudian situasi politik juga akan menentukan itu misalnya impor atau tidak impor pas pembada misalnya pendidikan ada data ternyata pendidikan petani kita adalah kebanyakan usia tua dan pendidikannya juga tidak terlalu kembali kemudian kebanyakan kenasional kebijakan dan peraturan dan seterusnya sampai kemudian disitu ketersediaan kejangkauan kita mainkan dari ketersediaan misalnya kita bagaimana menjaga produksi pangan domestik kita tetap aman kemudian stok dan cadangan pangan kita juga tetap aman kemudian tadi ada juga food kita juga jangan terlalu besar karena ternyata kita terbesar kedua setelah Saudi kemudian ekspor dan impor kita atur demikian rupa jangan sampai ekspor yang lebih banyak kita hanya membutuhkan impor kita butuhkan impor kemudian dari sisi keterjangkauan tentu saja disana ada distribusi kemudian ada daya beli masyarakat sehingga ada stabilitasi pasokan penarga sistem logistik manajemen stok dan seterusnya di pemanfaatan misalnya ketersediaan sudah keterjangkauan sudah ternyata ada sesuatu yang muncul tiba-tiba stunting kita tinggi adakah permasalahan permasalahan pemanfaatan disana perbaikan pula konsumsi harus kita perbaiki penganekan keragaman konsumsi perbaikan kisi keamanan dan mutu pangan pola asu dan sebagainya jadi ini yang akan kemudian mempengaruhi status pangan dan kisi rumah tangga dan nasional sehingga sebagai dasar SDM yang sehat dan tutup kemudian berubah di lingkungan strategis kemudian akan diserahkan ke sana ini adalah catatan kami ya hibamur sekalian bahwa GPSB kita terus meningkat jadi di tahun 2019 kita nilainya adalah 62,6 kemudian rankingnya kebetulan nampil sama juga 62 tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dari 2015 2016 2017 2018 2019 ada di sana tercatat skornya terus membaik dari ranking 74 71 69 65 kemudian 62 2020 kita tunggu GPSB-nya belum keluar tapi mudah-mudahan hasilnya juga semakin membaik lupa hal-hanger indeks kita juga menyatakan demikian kita sudah keluar dari zona kuning kemudian masuk ke zona moderat jadi tahun 2020 kemarin posisi kita di 19,1 kemudian kita berharap ini juga akan terus membaik kemudian turun menjadi di level low yang hijau di dalam negeri kita mengembangkan apa yang namanya peta ketahanan dan kerentanan pangan kita evaluasi tahun per tahun dan levelnya terus kita tingkatkan sekarang kita menyasar ke level desa jadi dari 515-14 kabupaten kota itu kita petakan dan levelnya desa kemudian di tingkat provinsi level kecamatan itu terus kita laksanakan dan ini kita gunakan sebagai dasar untuk melihat peta kondisi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah Indonesia ini kita kita buat terus kita berkoordinasi dengan semua provinsi dan kabupaten kemudian kita bisa memetakan pada saat dia merah apa penyebab merahnya pada saat hijau apa yang menjadi pengungkitnya dan seterusnya sehingga kita bisa mengetahui tahun 2019 di panggitan 2020 kita terjadi peningkatan jadi wilayah-wilayah yang rentan atau rawan pangan jadi kita pakai istilah rentan bapak-bapak sekalian karena sebenarnya ketahanan pangan itu kumulatif dari tiga hal tadi itu kalau misalnya secara ketersediaan dia kurang tetapi dari sisi aksesnya dia bagus maka ketahanan pangan secara keseluruhan tidak bersoal sehingga kita pakai istilah rentan rentan akan bisa menjadi rawan manakala terjadi hambatan distribusi misalnya seperti itu seperti yang sekarang kita hadapi kasus covid pada awal-awal ada hambatan distribusi dan segera kita urai yang terjadi adalah kemudian sekarang kita kembali normal jadi kita membaik yang lahan pangan naik yang rentan rawan pangan turun kemudian angka ketersediaan dan kecukupan energi kita juga kita juga membaik yang biru ini adalah angka kecukupan energi untuk konsumsi yang oran ini adalah angka kecukupan energi untuk ketersediaan standar kita untuk ketersediaan 2.400 posisi kita ada di 2.900 tahun 2018 tahun 2019 3.000 kemudian 2020 turun sedikit tapi masih di atas 2.400 yang konsumsi juga demikian standar kita adalah 2.100 posisi kita ada di 2.147 2.121 dan 2.112 masih sedikit di atas konsumsi lalu angka ketersediaan dan kecukupan protein kita juga mengalami perbaikan kemudian skor PPH kita mengalami penurunan tapi penurunannya lebih disebabkan karena ada perubahan skor PPH target RPGM yang angka kecukupan dan ini 2.100 per kilokalori per kapita per hari kalau kita lihat capaian pemenuhan konsumsi pangan di sini nampak benar bahwa ternyata kita surplus di padian surplus di minyak dan lemak kemudian pangan hewani kurang sedikit kita kurang sayur buah gula kacang-kacangan buah biji berminyak ini konsumsinya jadi kita perlu meningkatkan yang di bawah garis merah ini untuk menjadi paling tidak sama dengan garis merah agar P2SA tercapai kontribusi sektor pertanian kami kira ini sudah banyak disampaikan di media bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih masih negatif tetapi sektor pertanian sejauh ini masih positif bersama sektor apa namanya informasi dan komunikasi kemudian jasa keuangan dan asuransi yang lainnya tumbuh negatif jadi ini jadi ini adalah bukti bahwa kita bisa survive di tengah pandemi pangan kita tidak bersoal sehingga 270 juta penduduk Indonesia kita pastikan masih bisa tahan jadi ini adalah angka-angka yang disampaikan oleh DDS saya kira bisa kemudian selamat sekalian kami juga perlu sampaikan tantangan dalam penyediaan pangan kita jadi perubahan iklim kemarin disampaikan kita lanina dan sekarang memang Januari-Pabruari puncak-puncaknya di beberapa titik itu banjir kemudian bergeser dan sebagainya itu adalah tantangan tersendiri kemudian skala usaha pertanian kita yang masih kecil kemudian konversi lahannya masih tinggi saya kira ini isu-isu yang terus kita angkat karena memang ini menjadi permasalahan nasional kita yang harus kita urai bagaimana lahan yang kecil kita tapi produktivitasnya tinggi B-nya banyak misalnya begitu menjadi terobosan-terobosannya kemudian sarana dan prasana pertanian traktor roda 2 roda 4 alat pengolah dan sebagainya terus kita dorong ke sana kemudian bagaimana inovasi teknologi diseminasi hasil teknologi bisa kita hasilkan dari banknya kemudian bisa kita hilirkan sampai ke tingkat masyarakat misalnya kemudian SDM pertanian generasi pertanian kita lambat ini harus menarik ini tadi barusan disampaikan bahwa SDM mudah kita banyak tetapi bagaimana membuat pertanian itu menarik buat mereka ini merupakan tantangan yang harus kita selesaikan lalu food loss English kita jadi kita termasuk orang yang boros makan jadi tidak dihabiskan tadi sampaikan dulu benar jadi makan habiskan jangan tidak habis karena setelah kita kumpul-kumpul ternyata kontribusinya terhadap ketersediaan cukup tinggi kalau bisa kita hemat lalu tantangan di era normal baru ini menjaga petani tetap berproduksi ini terus kita laksanakan dan Alhamdulillah sampai hari ini kondisi kita masih terkendali dibuktikan dengan luas tanam target yang kita sampaikan masih bisa kita telusuri dan itu tercapai di tingkat petani yang diukur oleh dinas petanian kebunsi sampai ke kabupaten kecamatan dan seterusnya lalu antisipasi anomali perubahan iklim ini memang dari PSB misalnya bagaimana dia menyediakan pompa-pompa untuk mengatasi banjir kemarin dia juga dilakukan lalu bagaimana kita mengantisipasi kalau negara-negara yang selama ini mengekspor ke kita kita mengekspor ke mereka kemudian menyelamatkan pangannya sendiri di dalam negeri sehingga kita harus atasi dengan memproduksi pangan-pangan di dalam negeri secara lebih masif perubahan pola konsumsi yang dulu banyak karbohidrat sekarang jenderung sebanyak protein dan vitamin mineral juga harus kita atasi tambatan distribusi pasar antar provinsi secara ini kita mainkan dengan yang online ini adalah proyeksi kebutuhan saya kira bisa dilihat ini bisa menjadi dasar kita untuk bergerak jadi misalnya beras hanya turun konsumsi sayuran akan naik konsumsi unggas akan naik konsumsi telur akan naik ikan dan seterusnya akan naik artinya dari sisi ketersediaan juga harus kita pastikan barang itu ada ketika dibutuhkan oleh masyarakat ada cara bertindak yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian untuk sekalian ini juga sudah disampaikan berkali-kali peningkatan kapasitas produksi dalam negeri tidak boleh main-main jadi itu penting untuk memastikan kita impor atau tidak kemudian diberkesifikasi pangan lokal kecenderungannya berhasilnya sudah turun sebenarnya konsumsinya kalau kita ikuti tetapi kita ingin turunkan lagi dengan cara meningkatkan konsumsi pangan lokal tetapi meningkatkan konsumsi saja tanpa diikuti dengan bagaimana meningkatkan referensi dan sebagainya nanti tidak akan ini makanya kita juga akan main di sana cadangan pangan jadi tidak boleh ada kurangan pangan di tingkat provinsi minimal beras ada 200 ton di tingkat kabupaten minimal ada 100 ton dan sebagainya untuk mengatasi rencana dan sebagainya kemudian kita mainkan lumbung pangannya lalu yang keempat adalah bagaimana membuat perpertanian modern dengan menggeret petani-petani milenial kita untuk masuk ke sana ini penting jadi ini sensus yang BPS yang baru saja dirilis saya sampaikan di sini dari 270,2 juta jiwa yaitu yang milenial itu yang umurnya sekarang 24 sampai 13 25,8 persen kemudian yang generasi Z 27,9 yang umurnya 8 sampai 23 lalu generasi artinya dari sini kita tahu benar bahwa memang Indonesia sedang panen bonus demografi tapi bagaimana membuat milenial yang tertarik di dalam pertanian ini yang harus kita terus kita dorong sehingga pertanian menjadi pilihan yang menarik untuk mereka berusaha ini harus kita mainkan ini apa sekolah dengan baik kemudian seperti apa jadi kalau misalnya banyak sekali hasil-hasil kajian kemudian hasil-hasil penelitian dari perguruan tinggi dari sebagainya kalau petani kita diharapkan bagaimana menggunakan digital karena memang kita sudah terbiasa dengan apa yang kita pegang tapi setiap berarti itu juga sebagai alat untuk menggalikan sektor pertanian saya kira konsep-konsep itu banyak dan kita bisa kemudian yang berikutnya adalah korporasi pertanian tidak ada lagi main sendiri-sendiri jadi bagaimana kita sinkronisasi antara hulu dengan hilir petani sebagai pelaku utama juga sekaligus pelaku usaha dan pelaku utamanya adalah petani pelaku usahanya non-pertanian itu yang membuat sektor pertanian menjadi tidak dinikmati oleh pelaku-pelakunya jadi ini penting dalam konteks meningkatkan daya saing dan meningkatkan nilai tambah saya kira ini adalah hal-hal yang kita lakukan untuk petani milenial kita yang pertama fasilitasi akses atas pemanfaatan lahan pertanian mungkin tidak terlalu luas tetapi bagaimana dia membangun screen house kemudian smart plumbing yang dilaksanakan di sana lalu fasilitasi bantuan alat di sana kita ini kemudian program pertanian terindikasinya dan pendukung yang kita mainkan lalu pengembangan pertanian secara berkelanjutan ini semua sudah didesainkan dan dituangkan dalam program-program Kementerian Pertanian baik itu di Direkturat Teknis maupun pendukung seperti PSP dan Badan-Badan yang ada di Kementerian Pertanian kami kira itu Bu Sahara beberapa hal yang kami sampaikan dari Kementerian Pertanian untuk memberikan warna pada webinar kita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Andriko satu hal yang saya catat tadi saya sangat suka dengan pernyataan Bapak yang pertama optimis ketika ditanya ada pertanyaan mampukah pertanian menjaga ketahanan kandungan suasembada pangan di masa pandemi Bapak langsung jawab iya tapi ternyata banyak kerja keras yang dan juga tantangan yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertanian mudah-mudahan sukses selalu ya Pak ya dalam ucapkan suasembada dan ketahanan pangan tersebut di tengah banyaknya tantangan yang Bapak kemukakan tadi baik langsung saja kita panggil Bapak Profesor Edi Santosa ini kolega saya beliau merupakan Ketua Bidang Kajian Kebijakan Perhimpunan Agronomi Indonesia Peragi Pusat dan juga sebagai Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultur Institut Pertanian Bogor Mangga Pak Edi waktu dan setempat saya persilahkan Terima kasih Bu Sahara yang baik hati Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Sari Agri yang sudah mengundang Peragi ini untuk berkontribusi jadi sebenarnya kalau aslinya saya itu agronomis Bu Sahara tetapi agronomis itu memang harus nanam di lapangan gitu ya nah tetapi karena kita sering ketemu sama Pak Nur Zaman Muhtar dari Sari Agri sehingga lama-lama ketularan terpaksa harus belajar agribisnis kemudian sedikit kebijakan gitu ya jadi agar usaha tani agronominya itu ya bisa untung gitu istilahnya tidak boleh ada dusta gitu diantara agronomis dan antara on farm dengan off farm gitu baik saya minta izin sharing ya share terima kasih jadi ketika saya membaca judul yang disampaikan itu di flyer mampukah pertanian menjaga ketahanan dan suasemba tapangan di masa pandemi kemudian saya mikir-mikir karena dari webinar-webinar sebelumnya dan bukti-bukti yang ada kelihatannya di masa pandemi ini kan Indonesia tidak terlalu bermasalah khususnya untuk pangan berbasis beras gitu ya nah kemudian mestinya kalau menurut saya ini Pak Pak Nur judulnya yang ditanyakan bagaimana pertanian menjaga ketahanan dan suasemba tapangan di masa pandemi nah saya kira saya berangkat saja dari data yang ada di statistik karena data itu kan tidak bisa bohong gitu ya dan ini saya kira juga menjadi satu lesson learn sama-sama buat kita Bu Sahara jadi yang pertama adalah saya mencoba membandingkan antara bulan Januari ini Januari tanggalnya hampir sama kita cari yang bukan weekend artinya di weekday sebelum pandemi 18 dan 19 dan setelah pandemi setelah lockdown nah kemudian dari data itu saya menemukan satu hal yang menarik Bu Sahara jadi kalau kita lihat dari komoditas yang ditampilkan di kemendat jadi apa namanya istilahnya kayak sistem informasi harga lah gitu ya nah itu terlihat bahwa tiga komoditas ini di bulan Januari sebelum dan sudah pandemi khususnya beras premium beras medium itu harganya itu justru malah turun pada masa covid artinya 2020 dan 2021 Januari 12 Januari 2021 itu harganya justru lebih rendah dari sebelum covid kemudian daging ayam ras ini juga lebih rendah sementara komoditas yang lain ada gula pasir minyak goreng curah kemudian kedelit tepung terigu dan sebagainya termasuk bawang putih honan ini mengalami peningkatan ini catatan yang pertama kemudian karena saya tidak yakin mungkin karena bias bulan saya coba ngambil di bulan Februari sebentar ini kok gak mau mau naik oke nah di bulan Februari dan ternyata saya cek juga di bulan-bulan yang lain relatif sama itu konsisten Bu Sahara beras premium dan beras medium itu setelah covid itu justru harganya turun gitu turun dibandingkan dengan sebelum covid nah ini fakta ya saya kira fakta yang tidak bisa kita bantah bahwa beras saya kira menjadi salah satu indikator penting terkait dengan ketahanan pangan nah apa artinya angka yang turun ini dengan angka yang lain sementara naik nanti saya akan coba fokus ke beras biar kita punya lesson learn yang sama-sama gitu kira-kira Bu Sahara harusnya ini memang kita mengajak untuk agak sedikit berpikir ilmiah jadi untuk memberi masukan juga kepada pemerintah kira-kira nanti kalau ada kondisi kayak begini lagi apakah aksi yang sama itu juga akan memberikan dampak yang sama nah ini kalau saya bandingkan dari tahun ya antara sebelum dan sesudah covid ini memang konsisten jadi angka-angka itu betul-betul konsisten setelah covid itu untuk beras terutama beras premium dan medium itu angkanya naiknya lebih rendah jadi januari februari kenapa saya ambil januari februari karena biasanya itu ada terusan harga dari bulan desember sebelumnya harga biasanya paling tinggi itu harga beras ini sepanjang sebelum pemerintahan Pak Jokowi ini kan selalu tinggi nah ini di pemerintahan Pak Jokowi saya kira tetap kita jadikan sebagai indikator di bulan desember atau januari untuk melihat apakah harga itu tetap stabil atau tidak dan ternyata ini kembali ternyata lagi Bu Sahara sebelum covid dan setelah covid itu memang harga setelah covid lebih rendah setelah covid lebih rendah nah kira-kira apa penyebabnya gitu nah saya coba mikir nih sebagai orang agronomis nanti mohon dikoreksi Bu Sahara sebagai ahli ekonomi nah ini saya menduga-nduga begini jadi ketika terjadi pembatasan pergerakan logistik ya karena ada dampak dari covid itu kemungkinan besar itu komoditas yang sebarannya sebaran produksinya luas ambil saja contohnya padi itu perilakunya akan berbeda dengan komoditas yang sebarannya sebaran produksinya itu sangat terbatas ambil saja bawang putih nah ini saya ambil dari INA Agrimap Kementerian Pertanian data 2019 dua-duanya sama ini kalau kita lihat di sebelah kiri sebaran wilayah padi itu katakanlah dengan 6 sentra produksi utama atau tadi ditambahin lagi dengan Ibu Luluk yang nomor sembilan berarti katakanlah 10 sentra produksi padi di Indonesia itu memang tersebar di seluruh Indonesia betul-betul menyebar berbeda dengan bawang putih yang lokasi utamanya adalah yang warna hijau ini kemudian yang biru muda ini adalah lokasi-lokasi pengembangan dan terlihat bahwa lokasinya memang di beberapa tempat saja artinya kalau kita lihat bahwa kebutuhan untuk bawang putih ini tersebar di seluruh Indonesia barang ini mau tidak mau harus bergerak dari sentra produksinya ke semua wilayah Indonesia yang putih-putih ini nah ini yang fakta yang pertama kemudian yang kedua kelihatannya kalau padi ini dibandingkan dengan komoditas hortikultura padi ini kan masih bisa ditahan artinya disimpan oleh petani ketika setelah panen apalagi kalau misalnya sudah dikeringkan masih dalam bentuk gabah gabah kering giling itu bisa tahan sampai 6 bulan 8 bulan bahkan sampai ada 2 tahun walaupun nanti disebut sebagai beras kawak berbeda dengan bawang putih ini masa simpannya saya kira lebih terbatas sehingga ketika batas masa simpan itu sudah hampir terlampaui mau tidak mau harus digerakkan harus digerakkan nah ini saya kira sebagai salah satu penjelasan mengapa di masa pandemi justru komoditas beras menjadi lebih stabil harganya bahkan lebih turun dibandingkan sebelum pandemi ini saya kira satu hal yang menarik karena apa kalau kita jadikan beras sebagai indikator ketahanan pangan artinya sebetulnya selama pandemi justru berhasil justru berhasil Lenggu Sahara jadi fakta yang mengatakan bahwa ketahanan pangan di kita itu bermasalah ya saya kira mungkin secara nasional faktanya begini nah untuk kasus per kasus di perwilayah saya kira memang perlu kita pertajam lagi gitu ya nah pertanyaannya adalah begini apakah stabilnya harga selama covid membuat petani kurang sejahtera terutama untuk harga beras nah saya coba membandingkan nilai tukar petani komoditas pangan kemudian hortikultura kemudian perkebunan di tahun sebelum covid 2017 sampai 2019 kemudian pada saat covid 2020 ini data 2021 belum ada jadi belum kita bisa bandingkan untuk NTP tahunan nah terlihat bahwa ini di 2020 itu tidak jauh beda dengan 2017 sampai 2019 bahkan untuk NTP perkebunan justru lebih tinggi ini apa jadi kalau saya datang ke kampung-kampung kemudian ke daerah-daerah di pinggiran mereka bilang Pak kalau bisa berdoa agar covidnya ya jadi kan apa namanya pikirannya begitu gitu ya yang di lapangan karena apa memang kondisinya mereka menjadi lebih sejahtera dibandingkan dengan sebelum covid nah ini catatannya adalah NTP tidak berubah drastis pada saat covid bahkan senderung meningkat jadi kesimpulannya dari pertanyaan ini adalah pandemi tidak menurunkan kesejahteraan petani khususnya tanaman pangan dari sini ya memang kalau untuk horti ada sedikit turun tadi saya kira ada kaitannya dengan misalnya bawang putih kemudian sayuran dan sebagainya karena perlakunya berbeda nah kalau kita lihat apa namanya perbulannya saya ambil yang bisa dibandingkan ini untuk Januari 2021 saja karena saya kira baru satu bulan ini nah ini sebelum covid yang kuning setelah covid yang biru nah terlihat kalau sebelum covid angkanya ya sekitar 100 sampai 103 nah ini bulan Januari 2020 pada saat lagi seru-serunya lockdown sudah mulai itu NTP untuk pangan justru malah paling tinggi kemudian di 2021 bulan lalu itu masih juga relatif tinggi artinya masih jauh lebih masih lebih tinggi dibandingkan Januari 2018 jadi kesimpulannya kira-kira walaupun masih prematur NTP per Januari justru ada peningkatan nah ini pertanyaan berikutnya Bu Sahara kalau tadi apakah petani kurang sejahtera gitu ternyata kan tidak nah pertanyaan berikutnya kalau begitu siapa yang rugi dengan adanya covid nah ini pertanyaan juga nah saya coba mencari informasi di studi literatur ini di sebelah kiri adalah saya ambil dari penelitiannya Ibu Perih Tanti dan Mangestika 2020 ya jadi baru baru terbit ini adalah gambaran untuk harga beras di pulau Jawa yang atas dan yang di bawah adalah di Jawa Tengah jadi pulau Jawa ada dari mulai Banten DKI Jakarta kemudian Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur kalau yang di bawah kita lihat untuk Jawa Tengah saja nah memang kalau dari perbandingan yang bawah ini adalah HPP harga pembelian pemerintah jadi yang biasa dibeli jadi ketika pemerintah membeli melalui bulog misalnya itu menggunakan HPP sesuai dengan Impress ini seperti ini grafiknya di bawah nah kemudian kalau kita lihat di harga di tingkat konsumen harga eceran beras itu angkanya begini naik terus makin kesini itu jarak antara HPP dengan HEB itu makin besar sementara yang tengah-tengah ini ada produktivitas jadi kelihatannya bahwa produktivitas itu tetap stabil bahkan cendung-turun tetapi HEB itu harga eceran beras naiknya memang stabil naik hal yang sama juga dialami di Jawa Tengah siap nah kemudian pertanyaan siapa yang rugi saya coba melihat ini dari sumber yang lain dari Pak Bambang Irawan 2007 memang tapi saya coba melihat berapa sih sebetulnya share margin pemasaran kemudian harga yang ditransmisikan oleh petani nah ini di bawah sini adalah komoditas ada paling kanan ini padi kemudian ada pisang dan sebagainya sebelah kiri bawang merah kita lihat bahwa margin pemasaran untuk padi ini memang sangat kecil jadi artinya yang jualan beras itu sebetulnya menikmati harga tidak terlalu baik dari harga padi mereka menang di kuantum saya kira nah yang di atas adalah harga di tingkat petani seperti ini kemudian disini adalah yang ditransmisikan ke harga ke petani artinya kalau misalnya untuk padi ketika terjadi harga naik itu yang diteruskan ke petani sebetulnya masih lebih rendah daripada harga yang diperoleh oleh pemasaran nah itu saya kira dengan kata lain yang dilugikan adalah kira-kira pedagang petani sebetulnya tidak terlalu rugi untuk komoditas padi nah kemudian ini yang terakhir Bu Sahara kira-kira lesson apa dari pandemi ini terhadap ketahanan pangan dan suasan bata pangan yang pertama adalah ini saya kira kita apresiasi kepada pemerintah bahwa selama pandemi itu upaya kampanye dan sebagainya mendorong peningkatan produksi termasuk misalnya pengembangan food estate itu memberi stimulus positif pada pasar berat khususnya nah kemudian juga ada peran bagaimana bantuan sembako itu bisa memberikan kepercayaan pasar kepercayaan konsumen sehingga tidak terjadi panik buying dan ini saya kira juga menjadi salah satu komponen harga yang relatif stabil kemudian yang ketiga adalah ini kalau waktu masih banyak nanti bisa kita bercerita bahwa ternyata transformasi perumbulok ya dalam hal menyerap kemudian adanya pemberlakuan HIT kemudian relaksasi HPP oleh kementerian perdagangan itu juga satu komponen penting dalam kebijakan di perberatan ini nah satu catatan eh dua catatan yang penting saya kira dengan adanya pandemi ini karena ada pembatasan di logistik saya kira pergerakan barang antar wilayah itu food miles jadi apa namanya pergerakan beras khususnya dari produsen ke konsumen itu tidak sejauh ketika masa bukan pandemi dengan kata lain sebetulnya ini sangat menguntungkan kemudian yang kelima ini masukkan juga untuk Pak Andriko jadi hambatan logistik selama pandemi kemungkinan besar disikapi masyarakat dengan meningkatkan konsumsi pangan bukan minor jadi pangan non-utama bukan beras katakanlah talas dan sebagainya saya kira demikian Bu Sahara mohon maaf kalau waktunya kebablasan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa Pak Edi jadi memang perlu Pak menjembatani antara agronomis dan agribisnis tujuh sekali saya Pak lalu kemudian tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab dijelaskan Pak Edi dengan jelas sekali tadi bahwa sebaran wilayah produksi ternyata berpengaruh terhadap harga komoditas lalu kesejahteraan petani apakah menurun tidak dari nilai NTP tadi lalu siapa yang rugi dijelaskan juga dengan baik oleh Pak Edi tadi dan terakhir beliau memberikan masukan kepada kementan terkait dengan pembangunan pertanian di Indonesia terima kasih Pak Edi atas sharingnya ini pertanyaannya apakah sudah ada panitia atau kita langsung saja ke sesi berikutnya atau disini apakah sembari menunggu pertanyaan tersebut apakah Ibu Justika Baharsyah masih bersama kita disini Masih Masih ada Halo Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Saya murid Ibu dulu Hebat-hebat Jadi Bapak Ibu sekalian sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ibu Justika Baharsyah merupakan Menteri Pertanian di era Presiden Soeharto setelah Bapak ya Bu kalau nggak salah luar biasa jadi pada kesempatan ini kami mohon kepada Ibu untuk menyampaikan pendapat kondisi pertanian Indonesia saat ini Bu khususnya bagaimana terkait dengan ketahanan pangan di Indonesia monggo Ibu bisa memberikan pandangannya kepada kita silahkan Bu saya kira yang penting peragi ini masih terus memantau dan kerjasama dengan peragi nasional dan juga kerjasama dengan berbagai pihak sehingga dengan kita lihat ada masalah-masalah apa saja dan kemudian membantu para petani muda nah ini para petani muda ini yang makin lama makin tertarik pada pertanian sehingga dengan demikian pertanian kita akan semakin maju dan juga penggunaan pemanfaatan lahan-lahan terlantar seperti juga kita lihat di belakangan ini pemanfaatan dari lahan-lahan yang untuk di atas air sehingga aqua aqua ini atau tempat-tempat yang semuanya bisa untuk pertanian ini nah ini itu tentang tantangannya kemudian caranya menyelesaikan masalah-masalah itu kerjasama misalnya dengan berbagai perhimpinan sehingga kita tahu secara keseluruhan apalah-apa yang bisa kita tingkatkan oleh peragi ini dan juga membantu membantu dan saya kira gagasan-gagasan tiap bulan itu tadi ini dia ini tutup di desa wisata itu juga suatu masukan dan saya kira perlu juga di pertahanan itu beberapa tantangan yang perlu kita pegang dengan demikian agronom atau peragi nasional ini tetap maju dan tahu apa masalah dan apa kira-kira pemecahan masalah-masalah itu jadi untuk ketahanan pangan ini saya kira itu antara lain jadi membantu masyarakat membantu petani membantu semuanya sehingga dalam waktu pandemi ini kita tidak terus kalah diam terus berusaha apa yang kita bisa berikan kita usahakan untuk membantu meningkatkan produksi dan menahan kedaulatan pangan itu saya kira antara lain jadi semangat terus ini sampai sekarang saya senang sekali melihat itu beberapa hal yang sudah saya lakukan dan teruskan saja terima kasih terima kasih lahan terlantar itu upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia sekali lagi terima kasih ibu nah ini sudah ada tiga pertanyaan untuk di sesi satu ini yang pertama untuk ibu lulu ibu lulu punten halo ibu lulu apakah bisa mendengarkan saya halo ibu lulu baik kalau sembari menunggu ibu lulu mungkin langsung saja ke pak anriko pertanyaan kedua dari ruli firmansah ini pak anriko pertanyaannya bapak terkait adanya pengurangan kuota subsidi pupuk dari pemerintah apakah pemerintah tidak memikirkan kalau nanti terjadi penurunan produksi padi yang berimbas ke stok pangan di Indonesia itu pak pertanyaannya dua menit saja ya karena keterbatasan waktu monggo bapak silahkan baik jadi ini masalah pupuk sudah mencuat dari beberapa bulan yang lalu di kutanya kurang tetapi pak menteri pertanian terus berupaya agar kuota putuk ini ditambah dan upaya itu berlanjut sekarang mudah mudahan ini menjadi solusi jadi maksudnya kita tidak tinggal diambil terus berupaya untuk itu karena memang kalau pupuknya terganggu untuk wilayah bulu jawa propitas pertanian itu sangat ditentukan oleh pupuk tanpa pupuk produktivitas kita terkerek 2-3 ton lebih rendah daripada yang ada sekarang ini jadi pupuk lebih sekarang untuk bulu jawa lebih digunakan untuk mempertahankan agar propitas kita tidak turun kalau untuk mengerek propitas kita naik ini agak sudah agak susah karena posisinya sudah ada yang 6,5 ada yang 7,5 dan sebagainya tapi kalau untuk luar jawa pupuk masih sangat dibutuhkan delta antara hasil kajian penelitian dengan pemberian teknologi minimal dengan rata-rata yang didapatkan oleh masyarakat masih cukup besar dan 70% itu dipontribusi oleh penggunaan pupuk jadi percayalah mudah-mudahan ini upaya kita bersama pupuk kita bisa tersedia terpat waktu terima kasih bapak atas tanggapannya ibu lulu apakah sudah bisa mendengarkan saya baik ibu ini ada satu pertanyaan untuk ibu yang mungkin ibu bisa jawab secara singkat bu pertanyaannya adalah ketidakjelasan ini dari Arda Atahya mohon maaf saya lupa menyebutkan namanya tadi pertanyaannya bu ketidakjelasan waktu kapan pandemi akan berakhir berpotensi mengganggu suas sembada pangan hal yang paling dikhawatirkan jika kondisi ini terus berlangsung adalah terjadinya krisis pangan berkelanjutan jika kondisi pandemi COVID-19 ini terus berlangsung setelah terjadinya pangan secara berkelanjutan apakah level rumah tangga dapat membantu dalam peningkatan ketahanan pangan jadi karena tadi ibu sudah bicara terkait level ketahanan rumah tangga pangan di tingkat rumah tangga jadi itu tadi mungkin pertanyaan intinya bagaimana ketahanan pangan di level rumah tangga dapat membantu upaya untuk mencapai suasembada pangan di era pandemi COVID-19 ini terima kasih pertanyaannya ibu siapa tadi namanya bu Arda Atahya Permana baik ibu Arda terima kasih namanya keren banget terima kasih pertanyaannya sekarang ini yang ingin kita dorong sebenarnya adalah memperkuat basis-basis pertahanan pangan kita di level keluarga tentu selain yang tadi sudah disampaikan oleh kematian pertanian karena mengukur kita ini tahan atau tidak itu kan sebenarnya dilihat dari apakah keluarga-keluarga itu memiliki kemampuan untuk melakukan pemenuhan pangannya yang sehari-hari memang itu dikonsumsi oleh mereka nah oleh karena itu sebenarnya menarik untuk gagasan kita kembali untuk mendorong adanya diversifikasi pangan sudah lama kan kita ini memang di lidah kita ini sudah dikenalkan kita ini juga didesain semuanya rupa untuk hanya bisa mengkonsumsi katakanlah sejenis beras itu bahkan daerah-daerah yang notabene bukanlah produsen utama beras mereka pun juga dikenalkan dengan beras yang mereka kemudian memiliki ketergantungan dari generasi ke generasi kita kembali kepada apa namanya spirit ini bahwa keanekan ragaman pangan terutama yang pangan lokal menjadi sangat penting karena disitulah letak persoalan kita selama ini ketika ada kekhawatiran FAO misalnya yang terkait dengan kerawanan pangan tapi itu termasuk dulu juga dikhawatirkan oleh Pak Presiden misalnya ini sebenarnya kalau dilihat dari produksi padi ya memang karena tidak semua daerah itu memang produsen padi tetapi kalau kita lihat bahwa setiap daerah sebenarnya memiliki kekayaan dan sumber-sumber pangan yang itu bisa disediakan secara mandiri dan berkelanjutan bahkan di tempatnya maka ya kita relatif tidak terlalu khawatir kalau itu yang menjadi gerakan kalau itu yang menjadi komitmen misalnya kita ini sudah lama membiarkan nganggurkan pekarangan kita kalau misalnya lahan-lahan pekarangan kita ini di jumlah itu masih ada jutaan hektare sebenarnya bantingkan dengan misalkan lahan pertanian yang khusus untuk persawahan yang memang jumlahnya semakin menyusut dan kalah dengan apa namanya industrialisasi yang sekarang ini malah semakin ke pinggir kayak di jairah Jawa Barat aja itu sudah mulai pindah ke Jawa Tengah hanya karena apa namanya nggak kompetitif lagi gitu karena mahalnya biaya buruh yang ada di sana atau pekerja sekarang ke Jawa Tengah padahal Jawa Tengah ini juga punya tangga pangan yang utama nah kalau kemudian ini terus-menerus yang dilakukan tidak ada upaya-upaya untuk penghidupian maka ya kita memang akan menghadapi ancaman oleh karena itu peran keluarga untuk bisa memanfaatkan fungsi-fungsi pekarangan dan secara sederhana bisa memenuhi kebutuhan pangan di lingkup keluarga saya kira ini bisa mengurangi beban pemerintah yang sangat besar yang itu sebenarnya juga dihasilkan dari kebijakan yang mungkin di masa lalu jadi kita punya warisan juga atas kebijakan yang lama dan ini terus dipihara sangat sekarang saya kira mungkin gitu ya bu ya kayak di kementeran pertanian itu kita dorong anggarannya agar program P2L itu yang terkait dengan pekarangan pangan lestari ini yang gerakan perempuan 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 ya pekarangan ya pekarangan pangan lestari pekarangan atau pokok ya di level komunitas dengan menggerakkan kelompok-kelompok perempuan itu yang kita dorong agar tidak dikurangin anggarannya meskipun badan ketahanan pangan di kementerian pertanian yang disitu ada program yang terkait dengan P2L itu ini relatif kecil ya dibandingkan dengan misalnya direktorat yang lain gitu tetapi kita masih mencoba untuk kita jaga agar refocusing ini tidak terlalu nyasak juga bagi apa namanya badan ketahanan pangan karena yang kita lihat disitu itu ada program yang yang sangat penting kita senang karena program ini meskipun anggarannya dipotok sedikit tetapi programnya itu masih tidak terlalu dikurangi nah kita ingin kita tarik ya sebenarnya balik lagi ke yang pertama bahwa ini harus ditempatkan sebagai strategi nasional negara kita gitu kalau apa namanya ditempatkan sebagai apa namanya hal yang sangat strategis yang itu mendapatkan dukungan pengagaran yang sangat cukup maka pertanian akan terus terumbang ambing dan ini sangat rentan untuk dipolitisasi gitu nah kita tidak ingin sebenarnya semua yang bekerja di sektor pertanian itu terus menerus dalam kondisi yang tidak menentu yang dipolitisasi yang sangat rentan ya karena karena ini menyangkut kebutuhan yang gak bisa ditolak lah dan itu bukan bagian dari pemenuhan khasasi manusia juga mungkin tidak terlalu menjawab tapi lebih kurang kesana ibu jadi level keluarga kalau ini diamanan tidak menjawab sekali tadi ibu ya mungkin yang perlu didorong sebenarnya bagaimana semua anggaran yang ada hanya di kementerian pertanian termasuk misalnya penggunaan dana desa itu sudah bisa didorong untuk bisa menggerakkan sektor-sektor pangan seperti ini jadi kalau kita mau menghidupkan lagi lumbung pangan desa kemudian dimulai dari lumbung pangan keluarga kemudian lumbung pangan desa saya kira ini bisa jadi terobosannya sangat bagus untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan terutama ketika pandemi ini belum bisa diprediksi kapan itu berakhir baik terima kasih ibu lulu atas tanggapannya yang luar biasa tadi ya terkait bagaimana meningkatkan peran ketahanan pangan keluarga nah ini pertanyaan yang ketiga ya pertanyaan yang terakhir ini khusus buat Pak Edi ya Pak Edi menurut ini pertanyaannya dari Pak Harmoko Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan menurut organisasi pangan sedunia FAU potensi krisis pangan di masa pandemi akan mengancam dunia termasuk Indonesia apa yang harus diantisipasi pemerintah dalam rangka menjaga stok pangan nasional agar aman dan langkah apa yang dilakukan untuk memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan di masa pandemi COVID-19 ini mongko Pak Edi silahkan mungkin dua menit baik terima kasih Bu Sahara pertanyaan dari Pak Armoko saya kira sangat jelas pada saat pandemi ini kita bisa melihat dari yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Pertanian di tahun lalu itu yang pertama adalah tanam tanam jangan terlambat kemudian diberi subsidi pupuk kemudian benih terutama itu karena kan saya kira kalau di masa pandemi ini benih dan pupuk bisa diberi prioritas oleh pemerintah untuk digerakkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada pengaruh dari pembatasan logistik kemudian saya kira itu yang paling krusial karena kalau petani yang lain-lain saya kira bisa handle kemudian Pak Edi di mute Pak Edi Pak Edi di unmute dulu Pak oh siap silahkan Pak tadi sampai mana pas kemudiannya ya baru sebentar tadi unmutenya baru sebentar jadi yang paling penting saya kira di petani adalah ketersediaan benih dan pupuk dan juga mungkin obat-obatan sedikit kalau obat-obatan petani bisa beli sendiri tapi benih yang benih unggul itu saya kira memang harus didukung karena bagaimanapun akses petani ke benih unggul agak terbatas terutama untuk daerah-daerah yang remote kemudian pupuk terutama kurea kalau syukur-syukur yang lain NPK saya kira kalau misalnya bisa saya kira bagus nah itu juga perlu dipastikan bahwa yang diperlukan petani tersedia tepat waktu tepat kualitas tepat apa namanya tepat tempat gitu saya kira yang utama itu Bu Sahara karena kalau yang sudah dikerjakan kementerian kelihatannya kan tidak apa namanya tidak terlihat ada penurunan produksi ya di masa sebelum pandemi dan setelah pandemi ini kemudian terkait dengan stok saya kira tahun lalu dan tahun ini kan pemerintah tidak mengimpor beras pemerintah melalui pelung bulog nah itu menunjukkan bahwa stok kita sebetulnya cukup jadi stok bulog kan ada sekitar 1,5 juta ton itu saya kira cukup dan dengan stok itu bisa menjaga harga di tingkat apa namanya stabil jadi pergerakan harga antar bulan itu hanya sekitar 0,5% saya kira itu stabilitas harga yang paling paling bagus sejak zaman order baru jadi saya kira di masa pemerintahan Pak Jokowi ini saya kira satu hal yang sangat kita apresiasi adalah itu ya harga beras saya kira 3 tahun terakhir ini sangat stabil nah nanti bagiannya Bu Sahara ini agar stabilitas itu bisa dibuat kelembagaannya lebih bagus ini kan sudah bagus tinggal digawangin aja jadi tidak ad hoc saya kira itu Bu terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Pak Eli siap kata kuncinya kan tadi kata Bu Justika kerjasama kerjasama bersama-sama Baik Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sesi pertama sudah kita lewati dengan lancar masih ada 3 pembicara Bapak Ibu sekalian disini untuk yang sesi kedua yang pertama langsung saja saya panggilkan Bapak Dr. Sunanto Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah saya kok Pak kalau mendengar kata grobogan ingatnya kacang gedelinya yang gede-gede itu lupa ya saya pernah kesana ya luar biasa kacang gedeli grobogan tersebut bangga Bapak langsung saja untuk mempresentasikan paparannya 10 menit Pak silakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya mungkin langsung saja bahwa dari tema webinar ini yaitu Mampukah menjaga ketahanan dan sebuah-sebuah ketahanan di masa pandemi ya secara umum yang paling bermasalah adalah gedeling jadi gedeling tidak mampu ini ya seperti ini jawabannya kalau karena di saat ini yang masih berjuang untuk menjadi swastika di waktu yang akan kata untuk materi yang akan saya sampaikan memang sangat teknis sekali jadi ini merupakan suatu karifah lokal di Kabupaten Belupukan dimana menanam gedeling dengan tanam itu akan menunjuk swastika gedeling tanpa mengganti komoditas tanaman lain jadi di dalam hal ini di dalam hal ini di dalam hal ini adalah mengganti melukis swastika dan gedeling tanpa mengganti komoditas tanaman lain yang adalah suatu karifah lokal yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Belupukan kemudian untuk permasalahan pengembangan gedeling di Indonesia secara umum yang pertama adalah bahwa penanaman gedeling masih semakin menurun karena kalau bersaing dengan komoditas ramah lain yaitu baik dengan jatuh dengan adi maupun kacang hijau maupun tanaman orde putra karena harga gedeling tidak menarik bagi petani selama ini harga selalu dibawa 8 ribu bahkan rata-rata di atas 6 ribu saling seribu kemudian belum adanya kesadaran masyarakat tentang gedeling CMU dan non-CMU jadi gedeling impor itu sebagian besar atau baga katakanlah di atas 95% itu adalah gedeling CMU atau kata kategorikan yaitu gedeling transgenic sedangkan gedeling lokal itu adalah gedeling non-CMU atau transgenic kemudian gedeling sampai saat ini juga bukan merupakan gedeling bukan merupakan komoditas impor kategori latas jadi bukan kategori pelarahan terbatas dan ini membedakan dengan bawang merah bawang putih yang masuk kategori latas sehingga importer bisa langsung dikenakan persyaratan bahwa untuk mengimpor bawang merah harus menanam luasan tertentu kemudian kemudian pengetahuan pertanian terbatas untuk mengembangkan kedeling berarti harus mengganti tanaman komoditas pengen lain jadi untuk menaikkan produksi salah satu komoditas berarti akan mengorbankan komoditas yang lain ini kata lahan pertanian terbatas terbatas yang akan kami sampaikan tadi adalah bagaimana mengembangkan kedilik tetapi tanpa mengganti tanaman komoditas pengawainnya kemudian di permasalahan tidak terlalu hanya sekitar dua bulan setelah dua bulan akan turut versi untuk daya tumbuhnya permasalahan dunia selama ini peneliti-peneliti dari bulan tinggi masih belum bisa mengecahkan masalah ini kemudian keadaannya anggapan bahwa peduli lokal tidak bagus untuk buat RTB ini kita solisikan di kabupaten gerupukan kita membuat percentuhan dalam rumah peduli gerupukan kemudian untuk wilayah kabupaten gerupukan itu berada di antara kabupaten putus wadi gura ngawi jawa timur kabupaten seragen kabupaten bunyelari dan kabupaten semarang dan kota semarang ini tetap kabupaten berbukan dimana produksi tarampang dan kabupaten berbukan terutama untuk padi jagung gedulis sebagai komoditas sebulan ini untuk pada 2020 untuk produksi padi mencapai 808.900 ton kemudian jagung ada 771.957 ton untuk jagung ini merupakan 33% produksi jawa tengah merupakan dari kabupaten terbukan yang gaji permasalahan kedeni kedeni di tahun 2016 ada 48.000 ton 2017 naik menjadi 54.000 ton 2018 ada penurunan ada 41.898 ton kemudian tahun 2019 turun 13.852 ton tahun 2020 turun lagi hanya 110.709 ton nah ini yang kami sampaikan tadi bahwa permasalahan-permasalahan itu salah satunya kemudian ini adalah contoh yang di budaya di kabupaten terbukan dengan sistem monoputur memang semuanya dalam satu mahan tidak ada tanaman lain tapi semuanya tanaman bedeli kemudian ada juga yang dibuat kebangsari antara jagung dan bedeli jadi disini itu juga kami masih kesulitan disini karena kebangsari itu ternyata dari BPS badan besar statistik itu masih kesulitan mencatat yang mencatat yang dibuat sebagaimana itu sampai sekarang masih sulit jika kita tidak terlalu menghancurkan karena tidak dapat tercatat meskipun ada tanamannya mencatatnya sulit kemudian contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Belupukan ini di Desa Taruh Samatan Tawangarjo Kabupaten Belupukan ini kenapa komoditas kita di komoditas kedeli untuk menanam kedeli tanpa harus mengganti komoditas yang lain karena hanya diperlukan waktu satu bulan satu bulan ini sudah menghasilkan kedeli ini bahwa yang sudah terjadi di lapangan atau yang selama dilakukan lepet tahun pada bulan Oktober itu menanam jagung Oktober November Desember Januari ini posisi tanaman jagung kemudian posisi tanaman jagung sekitar umur 90 hari 85 sampai 92 hari kemudian masuk kedeli dipertok kedeli ini yang dimasuk kedeli dipertok saat posisi tanaman mulai dipucui atau dihilangkan daunnya kemudian disini sudah mulai berbunga saat panen jagung saat jagung ini panen posisi kedeli satu bulan ini sudah mulai berbunga kemudian setelah posisi kedeli umur sekitar 70 hari dimasukkanlah jagung berikutnya dipetok lagi lagi jadi jagung dipetok lagi sehingga pada posisi ini hanya satu bulan ini sudah menghasilkan kedeli kemudian disini juga ada bisa ditambahkan hijung pada posisi akhir sehingga pada indeks pertanamannya bisa ke 4 kalau kita kalau kita disengguh dengan data Pusjahtin Kementerian Pertanam 2021 bahwa luas panen jagung tahun 2020 sebanyak 5,16 juta etan apabila 25% secara nasional diterapkan sistem metode seperti ini maka akan dihasilkan 2-2,5 juta tahun tanpa mengganti komoditas teman lain jadi dalam hal ini tidak perlu jagung diganti kejuri atau padi diganti kejuri tapi cukup disisipkan ini yang sudah terjadi di lapangan dan sudah dipraktekan oleh petani atau kelompok tani di Kabupaten Perbukan kemudian dari budidaya metok ini merupakan teknologi pengembangan bedelik diadopsi kegiatan tokal dan kecamatan kawajor kemudian pengembangan bedelik sinergi dengan pengembangan jagung melalui tumpang bilir antara jagung dan bedelik kemudian sistem ini tidak mengurangi tanaman jagung bahkan mau mampu menambah penghasilan petani populasi tanaman jagung maupun bedelik sama-sama 100% disini ada dua model yang saya sampaikan bahwa bedelik menurut jagung ini lebih banyak diterapkan kemudian disusul dengan jagung menurut bedelik istilahnya seperti itu atau kita kategorikan relay prop kemudian dari prinsip dasar ini bahwa menenang bedelik ketika jagung berumur 80-90 hari ketika jagung panen kedelik sudah berumur 1 bulan sehingga pada 40 hari berikutnya kedelik siap dipanen pemangka 1-11 atau saat mencuri sebelum dipuncuri ini dilakukan penangan kedelik sehingga pada 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 sunanto waktunya 2 menit lagi Bapak Unten pada usil tanam 5-7 hari maka daun daun pelindung itu sudah langsung kita potong dengan cara demikian maka MT1 dan MT2 tetap panen jagung sehingga secara-secara kedelik sehingga ada panen tambahan kedelik kemudian keuntungannya jadi meningkatkan indik pertanaman meningkatkan pendapatan pertani karena bisa panen jagung dua kali ada panen kedeli juga kemudian meningkatkan kesimpulan lahan tanah karena tanaman kedeli ini meningkatkan inkubensi tidak diputus pun tidak ada masalah kemudian berpotensi meningkatkan produksi jagung karena jangungnya juga tidak ada pengurangan dan menghebat pengguna lupuk karena ada pengikatan yang diputus di dalam ini yang diputus oleh tanaman ini adalah untuk yang ada kelupukan mempunyai kedeli varitas kelupukan dengan bebot biji 18 per 100 gram kita ada 18 biji sehingga tempat sebesar ini lebih besar dari kedeli impor karena kedeli impor 19 sampai 20 biji per 100 dan kemudian rata-rata potensi hasil ada 2,7 ton kemudian potensinya 3,4 ton per hektar kandungan potensinya juga tinggi 43,9% ini 3 potensi berhubungan juga mengembangkan rumah kedeli untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masalah bahwa kedeli tidak bisa digunakan untuk tahu tepe dan disini ada rumah tahu ada rumah tepe dan lain untuk membuktikan masyarakat bahwa ini bisa digunakan untuk berbagai olahan ini untuk contoh untuk sistem semprotok jadi ada tanaman jagung ini sudah mulai persiapan panen di bawah ini ada tanaman kedeli yang sebentar lagi saat ini jagung dipanen makanya sudah berhubungan ini setelah jagung dipanen maka akan hamparan kedeli akan terlihat demikian terima kasih dari saya terima kasih Pak Sunanto atas paparan yang sangat luar biasa disini Bapak Sunanto memperkenalkan mempromosikan pentingnya budidaya sistem untuk meningkatkan produksi kedeli dan saya sudah pernah juga berkunjung ke rumah kedeli gerobogan luar biasa di sana edukasinya itu dapat lalu kemudian wisatanya juga dapat di sana luar biasa baik terima kasih Pak Sunanto selanjutnya kita langsung saja ke pembicara berikutnya disini saya akan panggilkan Pak Teguh perwakilan dari Akademisi beliau merupakan ketua jurusan agribisnis dari Universitas Lampung Mangga Pak Teguh waktunya saya persilahkan 10 menit Bapak baik terima kasih Ibu Sahara jadi mudah-mudahan peserta masih semangat ya sebagaimana semangatnya Ibu Sahara baik Bapak Ibu izin share saya mungkin tidak akan banyak karena sudah banyak narasumber yang sudah menyampaikan beberapa kisi-kisi dari apa yang akan kita bahas pada kesempatan siang tadi gitu ya baik saya lebih kepada aspek makro ya jadi karena kita lihat tantangannya sudah cukup banyak jadi dan secara jelas kita tahu bahwa efek pandemi efek pandemi ini memang dari aspek makro perekonomian itu jelas kita masih minus minus 2 gitu dan untuk di beberapa provinsi mungkin ada yang lebih kecil seperti kami di Lampung itu minus 1,7 gitu ya 1,67 jadi tapi ini secara apa namanya secara perekonomian kita perlu juga untuk mengantisipasi kondisi-kondisi ini tentunya jadi karena termasuk salah satunya kaitan dengan aspek pertanian yang saat ini sedang kita bicarakan gitu jadi Bapak Ibu yang saya hormati para rekan-rekan mahasiswa dari mahasiswa jadi kalau kita lihat dalam kontek lapangan usaha memang pergerakan sektor pertanian ini sangat luar biasa saya katakan di tengah-tengah pandemik yang ada dia salah satu sektor yang masih tumbuh walaupun mulai tumbuhnya juga semakin ke arah Q4 kuartal 4 kemarin mendekati Desember 2020 itu juga laju pertumbuhannya juga semakin berkurang bahkan di beberapa subsektor itu kalau dari data BPS yang ada itu khususnya di subsektor peternakan perikanan bahkan menunjukkan angka yang minus angka minus kalau kita lihat ini Q4 dengan Q4 19 ini years to years jadi peternakan minus satu kemudian perikanan sudah mulai positif tapi masih kondisinya yang jelas pertanian masih menyisakan kemampuan untuk bisa lebih tumbuh tumbuh 1,75 ini kita lihat disini tadi ada dorongan dari produksi palawija jadi upi kayu kacang hijau mungkin disini ini kemudian horticulture ini juga masuk dalam aspek-aspek yang ikut mendongkrak tumbuhnya sektor pertanian nah ada hal yang ingin saya coba tampilkan dan ingin munculkan dari persoalan kita membicarakan konteks pertanian secara transformasi struktural perekonomian Indonesia ada hal yang mungkin tidak banyak disinggung adalah bagaimana kontribusi pertanian kontribusi sektor pertanian dalam PDB produk domestik bruto dalam persaturan nasional itu dari tahun ke tahun itu angkanya cenderung menurun sebenarnya ini ada transformasi struktural kita tidak banyak singgung ini kemudian yang banyak naik apa adalah sektor jasa pangsanya sektor jasa semakin meninggi dan sektor pertanian semakin menurun industri manufaktur juga cenderung menurun sebenarnya ini jadi ada persoalan yang perlu kita cermati kenapa karena secara umum pada umumnya ketika pertanian kontribusinya menurun itu cenderung industri itu mulai menaik sehingga cukup kokoh dalam aspek penyiapan penyiapan infrastruktur yang lain namun ini kondisi kita ini pertaniannya turun industri nya pun juga cenderung menurun sementara jasa jasa ini semakin meningkat namun demikian walaupun kontek pangsa pasarnya cenderung turun sektor pertanian masih mampu menjadi pangsa tenaga kerja yang besar khususnya di era pandemik ini walaupun di sini pangsanya semakin kecil tapi kalau kita lihat dari angka BPS ini dia menyumbangkan cukup besar untuk ini nah ini sudah tadi saya skip saja secara umum kita ini kan dan oke tadi beberapa sudah juga disampaikan bahwa kalau kita bicara dalam jangka pendek jangka pendek khususnya di 2020 memang stok beras kita dalam kontek pangan ini relatif aman karena produksi berasnya kurang lebih sekitar 31,63 juta ton dan konsumsinya kurang lebih 30,19 ton nah ini tentu dari aspek ketahanan pangan dari aspek ketahanan pangan kalau kita tadi sedikit melihat kontek ini bagaimana ketahanan itu memang diterpenuhi dari persorangan individu ini sedikit sedikit berbeda dengan kontek undang-undang pangan sebelumnya dimana bukan individu tetapi masih rumah tangga jadi di undang-undang 18 tahun 2018 tentang pangan ini sudah lebih masuk ke wilayah individual jadi inilah yang kita lihat satu sisi yang harus lebih dicermati jadi intinya kalau kita bicara dari aspek stok pangan dalam hal ini beras untuk kontek jangka pendek ini kita lihat posisinya masih relatif aman ini stok di bulog saya rasa kita terus saja dan ini ada yang menarik dari kontek pola produksi yang ada jadi saat ini bulan-bulan Februari ini sampai tahun 2020 sebentar lagi kita akan mengalami masa panen produksi padi yang di bulan antara bulan Maret sampai April kita lihat nanti apakah ini juga seperti yang tadi disinggung oleh Pak Edi ini apakah dipanen-panen raya ini nanti harga beras kita itu seperti apa ini tentu menjadi sesuatu yang krusial khususnya terkait dengan masalah efek pandemik berkaitan lagi dengan daya beli masyarakat kita jadi ini tentu menjadi perhatian kita dan juga sudah disinggung juga bahwa dari aspek dari aspek produksi tadi ternyata memang sebaran sebaran produksi itu tidak merata dari aspek produktivitasnya untuk Jawa itu masih produktivitas di angka 5 ton tetapi kasus di Sulawesi kemudian di Papua kemudian Sulawesi Papua hanya sekitar 4 sekian ton Kalimantan kasusnya hanya 3,5 ini tentu sebaran ini juga akan berimplikasi kepada distribusi di dalam konteks kesiapannya seperti itu ini juga hal yang tentu perlu mendapatkan kecermatan tersendiri apalagi tadi disinggung-singgung masalah subsidi buku kita juga berkurang kemudian juga anggaran kementan juga berkurang jadi ini tentu ada menyisakan PR yang harus lebih kuat strategi di dalam pemecahannya oke ini indikator dalam konteks ketahanan pangan yang digagas oleh kementan jadi beberapa hal tadi disinggung jadi ketika kita berdiskusi tentang masalah pangan tentu inilah ada stunting tadi yang disebutkan buk lulu ini juga menjadi komponen bobot yang menjadi perhitungan di dalam ketahanan pangan indeks ketahanan pangan kita termasuk masalah kemiskinan dan seterusnya jadi itu tentu ini secara garis besar di beberapa tahun yang sudah tadi sudah disebutkan untuk data ini saya ambil data di tahun 2019 secara provinsi memang wilayahnya ada di Indonesia Timur yang relatif dari indeks ketahanan pangannya yang warnanya menunjukkan warna yang perlu mendapatkan perhatian dibanding dengan wilayah Jawa Sumatera Kalimantan demikian juga kalau kita lihat dari aspek per kabupatenya ini juga tentu perlu mendapatkan perhatian intinya ini dari aspek ketahanan pangan secara umum memang kita dalam posisi di mana ketahanan pangannya relatif dengan warna hijau ini aman kira-kira begitu di beberapa wilayah saja yang tentu perlu mendapatkan perhatian oleh karanya nah yang menarik adalah ketika Global Food Security Index itu mendudukkan Singapura sebagai negara dengan ranking pertama di dalam konteks ketahanan pangan itu kita tahu dari aspek produksi kalau kita bicaranya produksi tentu Singapura bukanlah produsen langsung namun ternyata karena makna ketahanan pangan tidak dimaknai begitu saja dengan aspek produksi maka Singapura masih bisa menjadi ranking pertama di dalam konteks ketahanan pangan ini sementara Indonesia kita ada di urutan 62 apa maknanya memang dalam konteks ketahanan pangan ketahanan pangan tidak identik dengan ketersediaan pangan saja tetapi dia juga dengan bagaimana akses aksesibilitas kemampuan untuk bisa mendapatkan pangan dan kemudian juga terkait dengan distribusinya itu menjadi lebih bisa didapatkan ini tentu menarik tantangannya dalam konteks ini oke ini di dalam struktur perdagangan kita pertanian juga ini kalau ekspornya ternyata dari Januari 2020 ke Januari 2001 ada peningkatan ya ada peningkatan ekspor untuk sektor pertanian gitu ya dan impornya memang untuk kebutuhan-kebutuhan barang konsumsi nah dari aspek NTP memang tadi disebutkan ada tadi Pak Edi kalau tidak salah kita relatif aman walaupun demikian perlu kehati-hatian karena di sini sudah menurut DPS ya ini tanaman pangan ada kecenderungan menurun walaupun masih pada angka yang yang angka di atas 100 begitu ya tapi kalau kita perhatikan di sini dari Januari 2020 ke Januari 2021 juga menunjukkan tingkat penurunan walaupun kalau kita lihat dari mantuman cenderung naik kemudian di peternakan dan seterusnya artinya apa ini yang kita perlu perhatikan dalam konteks ini ini NTP demikian juga dengan NTUP nah kemudian ini walaupun tadi saya katakan pandemik ini ada penyerapan tenaga kerja ini di sektor buruh ya namun ternyata kalau kita lihat dari rupiah perharinya memang masih kecil ya oke terus kemudian masalah harga ini juga nanti berurusan dengan daya beli ya dimana daging susu ya intinya di sektor sekunder tersier ini harga-harga cenderung cenderung naik sementara beras memang ada posisi yang turun nah saya ingin soroti dari aspek kemiskinan perkotaan dan pedesaan jadi pandemi covid ini memang sasaran yang diarah lebih banyak ke wilayah perkotaan dimana disparitasnya ini lebih tinggi ya di sektor perkotaan ya ini perkotaan naik ya pedesaan naik juga tapi masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor perkotaan nah terakhir disini saya ingin sampaikan juga bahwa dari aspek apa namanya garis kemiskinan ya september itu dihitung dengan angka 456 sekian per kapita per bulan artinya kalau ada empat orang dalam satu rumah tangga kurang lebih sekitar dua juta jadi rumah tangga yang di bawah penghasilannya dua juta itu masuk dalam kategori miskin ya dari aspek ini gitu ya dan yang menarik juga ternyata sudah dalam konteks miskin itu memang faktor kebutuhan untuk bisa mendapatkan apa dari angka itu makanan mendominasi ya masih mendominasi dari sumbangan garis kemiskinan itu dibandingkan dengan pendidikan kesehatan apalagi kalau kita bicara wisata dan seterusnya artinya inilah yang perlu juga kita kita sikapi bahwa dalam konteks makro apalagi nanti skalanya dalam skala yang jangka menengah maupun jangka panjang maka kita perlu memperhatikan efek ini efek ketahanan pangan khususnya menyangkut masyarakat secara umum karena efeknya berantai begitu ya daya beli dan seterusnya itu bisa menjadi hal-hal yang harus dicermati baik saya rasa mungkin itu yang bisa menjadi bagian kalau kita ingin diskusikan terkait dengan ini kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Teguh jadi Pak Teguh tadi menyoroti aspek makroekonomi dimulai dari transformasi sektoral ya nilai kebanyakan dan juga indikator ketahanan pangan lainnya terima kasih Pak Teguh atas presentasi yang luar biasa last but not least ya saya panggilkan pembicara penutup kita ya ini generasi muda Bapak Ibu ya mahasiswa kalau tadi ada profesor yang ngomong ada dokter ada Ibu apa anggota DPR ya lalu kemudian dari kementerian pertanian dan dinas pertanian sekarang saya panggilkan Gigi Pranandi Mas Gigi ini mahasiswa ya kalau nggak salah mahasiswa politeknik ya ya jadi Mas Gigi ini mahasiswa politeknik negeri Lampung dan beliau adalah calon petani milenial yang tentu saja kita harapkan sukses di masa yang akan datang baik tanpa berlama-lama langsung saja Mas Gigi 10 menit waktunya saya ijenis share screen ya Bu sudah terlihat belum Bu belum oh sudah sudah tinggal di slide screen aja slide show ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang saya hormati Bapak Ibu para pembicara serta seluruh stakeholder di media gagasan seri Agri dan seluruh audiens yang hadir di webinar pada siang hari ini saya juga ucapkan selamat untuk Mbak Nitya karena gagasannya telah menjadi juara di periode Januari 2021 dengan judul cara membuat desa wisata pertanian yang berkelanjutan kalau saya lihat disini Mbak Nitya unggah atau posting di tanggal 7 dan pada bulan Januari tersebut juga sudah menjadi juaranya dengan jumlah views yang melewati saya yaitu 92.000 saya ucapkan selamat untuk Mbak Nitya sebelum ke materi saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya Gigi Pranandi saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Strata D4 atau Sarjana Terapan di Politeknik Negeri Lampung di program studi produksi dan manajemen industri perkebunan pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang artikel saya artikel gagasan saya yang alhamdulillah pada bulan Desember pada periode Desember lalu menjadi artikel dengan jumlah views terbanyak di kanal gagasan media Sarjana artikel tersebut berjudul pertanian sebagai sistem pertahanan masa depan dan organisasi regenerasi petani sebenarnya dari artikel tersebut saya ingin membagikan paradigma saya tentang urgensi untuk menjaga ketahanan baik saat ini atau di masa pandemi meskipun dan ketahanan di pasca pandemi atau di masa depan sementara organisasi regenerasi petani sendiri adalah sebuah solusi yang menurut saya dapat menjadi solusi utama untuk menjaga ketahanan petani tersebut sebenarnya ada beberapa landasan pemikiran yang melandasi saya untuk menulis artikel tersebut tapi ini adalah main background atau landasan utama mengapa saya menulis artikel tersebut mungkin Bapak Ibu juga sudah mengerti tentang teori ini adalah Malthusian teori atau saat di SMA dulu atau di SMP di pelajaran geografi kita dikenalkan dengan teori Malthus teori ini dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus orang ekonom Inggris yang lahir di tahun 1766 teori ini terdapat dalam buku yang menceritakan potensi demagogis yang terjadi akibat fluktuasi peningkatan jumlah penduduk yaitu NSI untuk principal population yang ditulis tahun tahun 1768 sebenarnya secara sederhana teori ini adalah sebuah hal yang sederhana tapi terkadang dalam prakteknya teori ini dilupakan atau tidak menjadi hal yang esensial teori Malthus sendiri adalah menurut Malthus secara singkat saya akan jelaskan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur atau 1, 2, 4, 8 dan seterusnya sedangkan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung yaitu dengan kelipatan yang tetap 2 atau bahkan dengan keadaan sekarang bisa dikatakan 1 kelipatannya sehingga menurut Malthus pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari pertumbuhan bahan-bahan nah mengapa deret ukur atau perubahan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur saya bisa asumsikan seperti ini saat ada sebuah individu kemudian individu disebut menikah akan mempunyai anak dan anaknya akan mempunyai cucu cucunya akan mempunyai cicit secara terus-menerus yang akan menjadi beban juga untuk kebutuhan pangan sedangkan akibat peningkatan jumlah penduduk tersebut juga akan adanya alif fungsi lahan dan beberapa problematika yang lain untuk mengurangi produktivitas pangan sehingga bisa dikatakan potensi akan krisis pangan di masa depan adalah menjadi hal yang esensial dan akan mungkin terjadi ya ini adalah salah satu statistik produksi padi atau bahan baku beras yang sebagai makanan utama atau makanan pokok masyarakat di Indonesia data ini adalah tiga tahun terakhir yang saya ambil dari BPS yaitu 2018 2019 dan 2020 kita bisa lihat disini luas lahan tahun 2018 adalah 11 juta kemudian turun di tahun 2019 menjadi 10 juta dan di tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan mungkin peningkatan tersebut akibat adanya kawasan ekonomi eksklusif berbasis pertanian atau kita sebut dengan food estate yang ada di Kalimantan dan Sumatera Utara sementara produktivitas per hektarnya adalah 5,203 atau 5 ton per ha di 2018 di 2019 turun menjadi 5,11 dan di 2020 masih tetap yaitu 5,11 per ha tapi kita lihat jumlah peningkatan penduduknya setiap tahun terjadi jumlah peningkatan penduduk yaitu 264 juta di 2018 266 juta di 2019 dan 269 di 2020 nah disini kita bisa lihat bahwa teori Maltus sedang berjalan dan kita harus punya sebuah sistem agar krisis pangan tersebut tidak terjadi di masa depan nah potensi akan krisis pangan atau potensi akan sebuah kesulitan atau pen poin adalah sebuah lahan bisnis saya bisa berikan contoh misal adanya kesulitan dalam atau adanya kesulitan atau kemacetan di ibu kota tingkat peningkatan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan adanya pertumbuhan jalan kemudian masyarakat harus memenuhi mobilitasnya setiap hari oleh karena itu kita bisa lihat sekarang ada ojek online dan salah satu emiten ojek online di Indonesia sudah bisa menjadi sebuah unicorn dan mempunyai sistem payment sendiri begitu juga dengan pangan tingkat pertumbuhan penduduk dan semakin berkurangnya produktivitas juga akan menjadi sebuah hal yang menjadi pain point di masa depan oleh karena itu ada beberapa negara yang mempersiapkan hal tersebut saya ambil contoh adalah US Food Strategy US Food Strategy ini mulai berlaku tahun 1974 waktu itu menteri dari USDA-nya atau United States Department of Agriculture-nya adalah Robots isi dari United Food Strategy adalah US Strategy Delaboratory Destroyed Family Farming in a Broad Atlanta 95% of all green disurface in the world being under the control of six multinational agribusiness corporation usaha untuk mengkapitalisasi pangan seperti ini adalah bisnis yang long-lasting mengapa? karena saat kita berbicara pangan maka kita akan berbicara selama ada kehidupan maka kebutuhan pangan akan terus anda disini kita bisa melihat ada kata-kata 95% of all green disurface atau supply biji-bijian seperti gandum kemudian gedelai yang sekarang dikuasai oleh Amerika tapi pada kenyataannya kemampuan Amerika untuk mengkapitalisasi pangan tersebut sudah bukan hanya biji-biji yang saja tetapi juga lebih luas komunitasnya bahkan salah satu emiten kelapa sawit di Indonesia itu juga berasal dari Amerika mereka juga punya perusahaan pesticida yang juga sudah mendunia di masa pandemi ya di masa pandemi pangan menjadi hal yang sangat esensial setidaknya menurut saya dalam gagasan saya saya tuliskan tiga keesensialitas pangan di masa pandemi yang pertama pangan sebagai penunjang dalam imunitas dan imunitas dalam menjaga dan meningkatkan imunitas masyarakat terapandemi bicara tentang pangan tentunya adalah bahan pokok utama dan apabila pangan mengalami sebuah gangguan menurut saya akan menjadi permasalahan baru di masa pandemi yang akan menyebabkan keos kemudian yang kedua adalah pertanyaan sebagai penopang perekonomian masa pandemi tadi sudah dijelaskan bahwa di saat pandemi pertanian menjadi buffer sebagai ekonomi yang semakin slow down yang ketiga budidaya pertanian menjadi sarana hiburan di masyarakat era pandemi adanya kebijakan work from home kemudian pembatasan sosial berskala besar pastinya akan membuat kejenuhan para masyarakat kita sekarang bisa lihat bahwa banyak masyarakat yang mulai bercotok tanam dan ada habit baru di kehidupan kita untuk mulai membedidayakan tanaman bahkan untuk tanaman hias seperti tanaman aglonema kemudian janda bolong menjadi punya added value yang tinggi di masa pandemi ini adalah problematika pertanian di Indonesia dalam tulisan saya saya sebutkan 5 problematika utama pertanian di Indonesia yang pertama adalah pertanian di daerah rural sedikit banyak pertanian kita yang sekarang adalah hasil adaptif dari program revolusi hijau yang ada pada masa orde baru di mana kita memiliki dua yaitu wilayah waktunya dua menit lagi ya menjadi daerah rural untuk supply pangan dan daerah perkotaan sebagai konsumennya yang kedualah teknik budidaya kita bisa melihat banyak ratusan atau bahkan ribuan artikel jurnal di google scholar yang membahas tentang teknik budidaya yang yang terbarukan penerapan good agricultural practices dan lain-lain tapi kalau kita lihat petani sekarang petani di Indonesia masih sangat konvensional dalam budidaya sehingga ini juga yang menyebabkan produktivitas kita atau produktivitas pertanian kita menjadi tidak dapat bersaing yang ketiga tingginya lost food dan waste food tadi sudah dijelaskan kemudian import menjadi solusi untuk jangka pendek mungkin saya setuju import menjadi solusi tapi untuk jangka panjang sepertinya import bukan menjadi sebuah solusi utama kalau kita lihat mie instan yang akrab sekali dengan mahasiswa bahan bakunya 100% juga masih import yaitu gandum yang kelima adalah lambatnya regenerasi petani selain menjadi problematika regenerasi petani juga menjadi sebuah solusi untuk saya yang dapat menyelesaikan permasalahan pertanian yang ada karena permasalahan pertanian yang ada di Indonesia intinya adalah petani kita kurang memiliki integritas dan adaptif dengan teknologi terbarukan ini adalah ragam SDM pertanian saya kira ini adalah gagasan yang saya tulis di gagasan saya tentang adanya sebuah regenerasi petani yang baru yaitu saya ingin membuat sebuah organisasi yang saya beri nama Millennial Farmer Community saya mengetahui Kementan sudah memiliki beberapa program untuk adanya regenerasi petani seperti duta petani milenial dan lain sebagainya tapi menurut saya yang kurang adalah bagaimana sosialisasinya karena kalau kita lihat duta petani milenial hanya 67 orang sedangkan skup atau jumlah milenial yang ada di Indonesia sangat banyak sehingga kesulitan dalam sosialisasi tersebut menyebabkan program kita untuk adanya regenerasi petani tersebut Millennial Farmer Community adalah sebuah organisasi petani milenial yang anggotanya adalah satu milenial dari setiap desa para petani milenial akan mendapat pelatihan budidaya dan para milenial juga diwajibkan melakukan branding kalau kita lihat sekarang di Indonesia sendiri jumlah akun Instagram itu ada 69 ribu dan rata-rata 69 juta 69 juta dan itu adalah rata-rata dimiliki oleh petani milenial jika itu dimanfaatkan untuk branding saya kira tujuan kita untuk adanya regenerasi pertanian dan penandanya seluruh sembanda juga akan tercipta ini adalah slot analisis saya katakan menjadi sebuah jadi sebuah analisa bahwa MVC tersebut dapat berjalan dengan baik ya mungkin tersebut yang bisa saya paparkan mengenai artikel saya kurang lebihnya saya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Gigi yang sudah sharing dengan kita terkait dengan pentingnya pangan terutama di masa pandemi COVID-19 ini sebagai informasi tadi juga sudah disebutkan bahwa Mas Gigi ini merupakan pemenang gagasan periode Desember 2020 Baik Bapak Ibu sekalian ini ada tiga penanya yang sudah terpilih ya yang pertama yang pertama ini dari Jan Sukmawan pertanyaannya kepada Bapak Sunanto Bapak Sunanto apakah bisa mendengar saya Pak Bapak Sunanto ini pertanyaannya Pak ya dari ini Mas Jan Pak Yan Apakah digerobogan menerapkan sistem agroforestri antara tanaman kehutanan perkebunan dan tanaman pangan serta bagaimana potensi penerapan agroforestri dalam meningkatkan ketahanan pangan pada masa pandemi Monggo Bapak mungkin bisa ditanggapi dua menit Bapak silahkan Terima kasih Jadi apakah digerobogan menerapkan agroforestri terutama tentang budidaya kehutanan dan mungkin untuk kejurian-kejurian terutama Jadi Kabupaten Perubogan itu luas lahan sampahnya itu 83.000 lintar kemudian tahan hutannya ada 70.000 lintar tahan hutannya yang dimulai perutani dari 70.000 lintar tersebut kami sudah mengadakan pemintaan menggunakan berbasis sabrit itu 35.000 lintar atau 50% itu digunakan untuk tanaman pangan kemudian masih ada sekitar 10 lintar itu ditanam di bawah pohon jati sehingga ini mungkin masih terbakar dari aku jadi jagung kita nanti bahwa pohon-pohon tegakan pohon jati dimana di dalam sistem tersebut di dalam sistem aglomerasi tersebut itu juga diterapkan diterapkan penerangan jagung dua kali jadi MT1 dan MT2 MT1 itu sekitar bulan Oktober masuk tanah kemudian MT2 itu sekitar bulan Februari disini antara MT1 dan MT2 itu juga dimasukkan ke deli pada posisi di yang saya sampaikan di desa Tauruk Kecamatan Tawangajo Kabupaten Perubukan tersebut sehingga dalam hari ini memang ada penerapan aglomo restri terutama di lahan atau ditegakkan di bawah tegakkan tanaman jadi ini produksi juga bagus sehingga kalau di Kabupaten Perubukan karena penanaman pergeli itu sudah dilakukan terus-menerus sehingga produksi bisa mencapai 3 ton perhitar untuk pergeli pada daerah lain mungkin hanya 1,5 ton perhitar tapi diperlukan bisa mencapai 3 ton perhitar termasuk yang wilayah rungu restri mungkin demikian baik terima kasih Pak Sunanto saya masih mute ya jadi ngomong sendiri terima kasih Pak Sunanto atas tanggapannya Pak Teguh Muntun ini ada 2 pertanyaan yang pertama dari Rahmadi Pak Rahmadi Nugroho ketahanan pangan tidak hanya mengenai ketersediaan pangan di mana negara Singapura menjadi negara terbaik dalam ketahanan pangan meskipun bukan produsen pertanyaannya bagaimana cara agar ketahanan pangan di Indonesia bisa menjadi lebih baik atau apa yang harus diperbaiki padahal negara kita sebagai produsen bahan pangan yang kedua ya Pak Teguh biar langsung saja nanti nah tetap subsidi pupuk juga tetapi ini kaitannya dengan budidaya padi organik pertanyaannya jika pupuk semakin berkurang bagaimana prospek budidaya padi organik dan PTT terhadap produktivitas padi dan peningkatan kesejahteraan petani Nugro Pak Teguh mungkin 3 menitan bisa yang kedua diulang tadi putus jika pupuk jika pupuk semakin berkurang ini dari Ibu Marti Winarni Bapak pertanyaannya jika pupuk semakin berkurang bagaimana prospek budidaya padi organik dan PTT terhadap produktivitas padi dan peningkatan kesejahteraan petani enggak Pak Teguh baik terima kasih ya yang pertama untuk Mas Rahmadi ya terkait dengan masalah bagaimana kita bisa lebih memperbaiki pola ketahanan pangan kita tentu kalau kita lihat memang Singapura rangkengnya nomor satu tapi tentu kompleksitasnya walaupun kita ini ya dari skala luas wilayah dan seterusnya tentu juga berbeda tapi yang pertama kita perlu memahami bahwa ketahanan pangan itu dimaknai dari kemampuan ya kemampuan negara sampai dengan perseorangan ya memenuhi mencukupi kebutuhan jumlahnya mutunya aman dan seterusnya ya oleh karenanya kalau kita lihat dari pilarnya pilar masalah pertama terkait dengan ketersediaan pangan jadi ini tentu dengan memperbaiki secara intensifikasi gitu ya persoalan-persoalan produksi yang ada kemudian yang tidak kalah penting adalah masalah akses ya aksesibilitas ini memang luar biasa untuk jangkauan Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau namun bukan berarti kita tidak mampu persoalan di pengawasan kemudian memperbaiki sistem kelembagaan tentu perlu kita lakukan dan yang berikutnya juga terkait dengan distribusi yang memang harus diperbaiki secara sistem kelembaganya kita punya bulog kita juga punya beberapa distributor yang terkait dengan secara tidak langsung dalam konteks ketahanan pangan ini masalah pupuk dan sebagainya tentu ini yang perlu kita perkuat dari aspek-aspek kelembagaan sehingga distribusinya menjadi lebih baik kemudian yang kedua dari Ibu Marty jadi ketika subsidi pupuk berkurang kemudian pupuk juga pupuk anorganik sebenarnya peluang dalam konteks padi organik terbuka walaupun dari aspek pasar dari aspek konsumen tentu padi organik itu punya keterbatasan dari aspek pasarnya nah tentu harus dilihat ketika kita akan memproduksi padi organik sejauh mana penerimaan pasar terhadap padi organik ini jangan sampai kemudian kita dengan dasar hanya ingin mengembangkan pola-pola organik tetapi kembali ketika pasar tidak cukup merespon ini tentu akan menjadi persoalan baru oleh karenanya harus harus ada keseimbangan dan tentu perlu semacam promosi sebenarnya efek atau kelebihan kelebihan penggunaan padi organik dan seterusnya itu memang punya dampak yang positif khususnya juga terkait dengan kesehatan maupun dalam konteks perekonomian jadi perlu keseimbangan di dalam konteks ketika kita melakukan produksi diseimbangkan dengan pasar yang ada demikian mungkin Bu Sahara baik terima kasih Pak Teguh saya kira tadi dua pertanyaan sudah dijawab dengan clear oleh Pak Teguh baik Bapak Ibu kita sudah sampai di penghujung acara tetapi sebelumnya saya minta kepada Pak Reza untuk mengumumkan siapa tadi yang berhak mendapatkan 100 ribu rupiah karena kan kita sudah berjanji di awal tadi ya Pak ya silahkan Pak Reza terima kasih dokter Sahara nah kita sudah ada nih keenam penanyaan terbaik yang mendapat hadiah 100 ribu rupiah per orang yang ada hati 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 permana armoko yang suk mawan rahma dinugroho dan marti winar winar nah nanti dari tim seri agri akan ada yang menghubungi ke enam penanyaan terbaik sekali lagi selamat nah hasil webinar ini juga bisa dilihat di agri channel di youtube channelnya sari agri.id jadi bapak ibu dan para partisipan yang teristimewa ibu justika syarifuddin mahasisah mantan menteri pertanian era presiden suharto terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berbagi dalam webinar ini sekian dari saya reski reza pertama kembali lagi ke ibu dokter sahara baik bapak ibu sekalian terima kasih ya kepada mas reza selamat kepada enam pemenang atas hadiah 100 ribu rupiahnya lumayan nah bapak ibu sekalian ya serta para peserta yang tadi jumlahnya sekitar 175 orang saya lihat saya mewakili rekan-rekan dari Sari Agri dan juga dari IPB University mengucapkan terima kasih atas waktu dan sharing pendapatnya hari ini ibu justika terima kasih ibu guru kami semua sudah mengobarkan semangat yang luar biasa kepada kami hari ini dan saya perhatikan ibu dari awal sampai akhir menyimak dengan sangat sama sekali luar biasa ibu ya nah untuk peserta webinar dan penonton Agri Channel Sari Agri ID ayo kita menulis di kolom gagasan ya ditunggu ya karena ada hadiah uang tunai 10 juta rupiah setiap bulannya untuk satu orang pemenang harapan kami terutama mahasiswa yang berpartisipasi di webinar ini bisa segera mengirimkan ide gagasannya ke portal gagasan Sari Agri ID baik sampai jumpa di lain kesempatan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya tutup dengan pantun sikat cantiknya istri terkasih cukup sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ibu Justika terima kasih banyak atas waktunya satu kehormatan bagi kami Ibu Justika hadir di sini salam hormat dari Jawa Tengah Ibu selamat yang terima kasih dokter Sarah terima kasih sama-sama Bapak mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan Bapak Bapak Ibu semua terima kasih banyak